Luan benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menemukan bahan untuk sebelas pil dewa air dengan cara ini. Rainbow Seekor adalah salah satu dari sebelas material. Saat pertama kali mendengar Cuyue berkata bahwa pulau ini disebut Pulau Pelangi, Luan sudah memikirkan masalah ini. Namun, ada terlalu banyak hal dengan nama yang mirip di dunia ini, jadi dia tidak mengambil hati. Namun, ketika lingkaran putih di depannya mengatakan dapat menyerap energi laut, Luan segera menyadari masalah ini. Benar saja, lingkaran cahaya putih ini adalah inti Laut Pelangi. Namun, Luan tidak menyangka materi ini akan memiliki kesadaran dan kekuatan yang begitu kuat. Sekarang, belum lagi mengambil material ini, bahkan melarikan diri dari sini pun menjadi masalah. Melihat Luan tiba-tiba terdiam, inti Laut Pelangi sepertinya sangat tertarik. Terkadang sangat membosankan menempati pulau sendirian. Mampu melihat orang lain tidak berdaya karena hal itu adalah salah satu hobinya yang hebat. Luan memang sedang berpikir. Hanya ada satu cara yang bisa dia pikirkan untuk menghadapi inti Laut Pelangi, dan itu adalah dengan memprovokasi inti Laut Pelangi dan membiarkannya melancarkan serangan spiritual padanya. Dengan cara ini, mungkin akan memicu garis emas di dadanya. Garis emas telah menyelamatkannya berkali-kali dan sangat kuat. Ini mungkin bisa menjadi bumerang bagi Rainbow Seacore dan membunuhnya. Namun, yang dikhawatirkan Luan adalah apakah ruang itu akan hilang jika dia membunuh pihak lain. Bahkan jika ruang itu tidak hilang, mustahil baginya untuk naik lagi. Terlebih lagi, inti Laut Pelangi berada ratusan kaki di bawah tanah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya sama sekali. Saat Luan ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Gemuruh. Pulau Pelangi berguncang lagi. Bahkan Luan, yang sedang duduk bersila di tanah, dan Chuyue, yang berdiri di samping, tidak bisa diam. Inti Laut Pelangi di Laut Kesadaran Luan juga tercengang. Ia segera meninggalkan lautan Kesadaran Luan dan datang ke angkasa untuk melihat-lihat. Situasinya sangat sederhana. Getaran ini masih disebabkan oleh tumbukan Hiu Sendok. Hiu Sendok ini tidak pergi, melainkan mengelilingi Pulau Tujuh Warna beberapa saat sebelum menyerang lagi. Apalagi jika tumbukan sebelumnya hanya sekedar serangan lewat, maka serangan tersebut merupakan serangan sungguhan. Flucky Spon Shark menggunakan kepalanya untuk menghancurkan Hiu tersebut. Brengsek! Saya tidak memprovokasi Hiu Sendok ini, jadi mengapa saya menjadi gila? Hati Laut Pelangi terkutuk. Sambil berbicara, tanaman di pulau itu mulai tumbuh subur, terutama di salah satu sisi gunung. Tanaman itu tumbuh dengan ukuran yang sama dengan Hiu Sendok. Flucky Spon Shark secara alami dapat merasakan bahwa Rainbow Sahad adalah ancaman baginya, dan ia segera pergi. Namun, kelompok Hiu Sendok ini tidak pergi sama sekali. Sebaliknya, setelah mundur sebentar, mereka sekali lagi membanting kepala mereka dengan keras. Apakah orang ini sakit? Ia hanya tertarik pada darah segar, dan tidak ada darah segar di pulau saya. Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Darah segar. Mendengar kata-kata hati Laut Pelangi, Luan dan Lu Chu Yue sama-sama terkejut. Darah mereka memang mengalir keluar dari kulit mereka sedikit demi sedikit, dan mustahil bagi hati Laut Pelangi untuk tidak mengetahui hal ini. Dengan kata lain, darah segar salah satu dari mereka sangat menggoda, itulah sebabnya kelompok Hiu Sendok ini begitu bersemangat. Namun, menurut Luan, tindakan kelompok Hiu Sendok ini adalah hal yang baik. Di lautan, kekuatan serangan Pulau Tujuh Warna mungkin terbatas. Mungkin itu bisa memaksa Pulau Tujuh Warna kembali ke permukaan. Memikirkan hal ini, Luan segera berbisik kepada Lu Chu Yue, ayo bersembunyi. Jangan tinggalkan tanah apapun yang terjadi. Lu Chu Yue buru-buru mengangguk. Luan membawanya ke pohon terdekat dan menggunakan deep ice untuk membentuk sangkar es di sekitar mereka, mengebak mereka berdua di dalamnya. Tindakan mereka secara alami sepenuhnya dirasakan oleh hati laut pelangi, tetapi tidak berminat untuk mempedulikan mereka. Meskipun ia mengetahui tentang masalah darah segar, ia bahkan telah menyerap darah guru surgawi tingkat Tujuh sebelumnya. Bagaimana darah segar guru surgawi tingkat Enam bisa begitu menarik? Ia segera menolak pertanyaan ini. Bagaimanapun, kelompok Hiu Sendok ini berhasil membuatnya marah. Meski tahu bahwa laut dalam bukanlah rumahnya, hati laut pelangi tetap ingin melawan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, tiga cabang yang sangat tebal melesat keluar dari lapisan spasial dan menuju laut dalam, langsung menuju ke tubuh Hiu Sendok. Serangan ini seperti tombak panjang. Itu tidak dimaksudkan untuk mengikat Hiu Sendok, tapi untuk membunuhnya. Tubuh Hiu Sendok sangat besar, dan dalam menghadapi serangan seperti itu, ia tidak dapat mengelak tepat waktu. Namun, Hiu Sendok adalah salah satu hiu laut dalam. Baik dari segi keganasan atau kekuatan tempur, itu sangat kuat. Melihat tiga serangan datang, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia membuka mulutnya yang besar dan berdarah dan langsung menggigit ketiga cabangnya. Ledakan. Kekuatan besar yang dihasilkan oleh mulut Hiu Sendok bahkan menyebabkan air kembali mengguncang Pulau Tujuh Warna, dan langsung menekan ketiga cabang tersebut. Pada saat yang sama, Hiu Sendok mundur dengan seluruh kekuatannya, seolah ingin menarik sepenuhnya ketiga cabang dari Pulau Tujuh Warna. Cabang-cabangnya sangat kuat dan tidak patah, tetapi di bawah kekuatan tarikan seperti itu, seluruh Pulau Tujuh Warna ditarik ke laut dalam dan bahkan dipindahkan secara paksa. Hati Laut Pelangi sangat marah. Jika pohon-pohon ini benar-benar tumbang, ia juga akan terluka. Ia segera melepaskan beberapa cabang lagi dan menusuk mata Hiu Sendok. Melihat serangan datang, Hiu Sendok harus melepaskannya. Kali ini, ia tidak terus menggigit. Sebaliknya, setelah membuka mulutnya, ombak di mulutnya melonjak dengan liar, membentuk pusaran air besar yang menyembur ke seluruh Pulau Tujuh Warna. Ledakan Dampak yang sangat besar menyebabkan dua orang di dalam sangkar es segera kehilangan keseimbangan, dan mereka terhempas ke dalam deep ice. Dampaknya bahkan menyebabkan keduanya langsung mengeluarkan setegup darah. Dampaknya saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tahan. Namun, setelah mereka mengeluarkan setegup darah, mereka segera menghilang dan memenuhi udara, menyebar ke seluruh Pulau Tujuh Warna. Bau darah yang kaya langsung membuat Hiu Sendok semakin heboh. Ia bahkan mengeluarkan suara gemuruh, dan bahkan tujuh hati laut berwarna pun bergidik. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat ia akan disiksa sampai mati oleh Hiu Sendok. Ini bukan rumahnya, jadi ia harus muncul ke permukaan. Meskipun waktu tenggelamnya kali ini sangat singkat, dan tidak menyerap banyak energi lautan, tujuh hati laut berwarna hanya bisa menyerah. Ia mengertakan giginya dan menggunakan cabang-cabangnya untuk memaksa pihak lain mundur untuk sementara, lalu ia segera bergegas menuju permukaan laut dengan kecepatan penuh. Itu bergerak. Kenaikan yang tiba-tiba menyebabkan Luan dan Chu Yue duduk di Sangkar Es. Pulau Tujuh Warna meningkat dengan cepat, begitu cepat sehingga mereka tidak dapat berdiri di atas Sangkar Es sama sekali. Dibandingkan dengan kegembiraan Luan dan Lu Chu Yue, Pulau Tujuh Warna sangat tertekan. Pasalnya, kelompok Hiu Sendok ini masih mengejar mereka sambil menggigit erat di belakang mereka. Beberapa cabang yang panjangnya ratusan meter dan tebalnya ratusan meter menjulur dari dasar Pulau Tujuh Warna dan menyerang Hiu Sendok, mencoba melarikan diri. Hiu Sendok mengelak sebanyak yang dia bisa, tapi dia tidak menyerah pada hal-hal yang tidak bisa dia hindari. Ia dengan kuat menahan serangan dan mengejarnya. Perilaku ceroboh seperti itu menyebabkan tujuh hati laut berwarna menjadi panik. Ia naik dengan kecepatan penuh, dan hanya dalam waktu sepuluh napas, ia mencapai permukaan laut. Bang! Pulau Tujuh Warna muncul kembali di permukaan laut, dan Luan serta Chu Yue akhirnya melihat terang hati. Melihat langit cerah dan matahari cerah, keduanya sangat bersemangat. Luan segera membuka sangkar es. Saat ini, Chu Yue sudah membeku di dalam sangkar es. Luan meraihnya dan terbang menuju langit bersamanya. Setelah mencapai permukaan laut, ruang yang tercipta dari Pulau Tujuh Warna langsung menghilang karena ruang tersebut menghabiskan banyak energinya. Secara alami ia bisa merasakan pelarian Luan dan Chu Yue, tapi ia tidak terlalu peduli sekarang. Spoon Shark adalah musuh terbesarnya. Saat Luan dan Chu Yue terbang kurang dari 300 meter ke udara, mereka melihat sosok yang sangat besar meledak dari laut, memperlihatkan dirinya ke permukaan laut. Besar. Itu terlalu besar. Luan menatap kosong ke arah Hiu Sendok di bawah. Sebelumnya, dia tidak bisa melihat seluruh tubuh Hiu Sendok dengan jelas di laut dalam, namun kini dia bisa melihatnya dengan jelas. Itu sangat besar sehingga menutupi sebagian besar lautan. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Pulau Tujuh Warna, namun tetap saja sangat spektakuler. Luan tidak berhenti, tapi terus terbang tinggi ke langit bersama Chu Yue. Dia tahu bahwa pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Bahkan dampaknya akan merenggut nyawa mereka. Dia terus menyerang ke atas dan hanya berhenti ketika mencapai 1500 meter. Saat ini, udara di sekitarnya menjadi tipis dan sangat dingin. Lu Chu Yue juga pulih sedikit dari udara dingin es arktik yang mendalam. Bentuk Pulau Pelangi dan Hiu Sendok di bawahnya juga menjadi lebih kecil. Chu Yue dengan cepat berkata, ayo pergi. Mata Luan menyipit saat mendengar ini. Setelah memikirkannya, meskipun dia benar-benar menginginkan inti Laut Tujuh Warna, dia tetap menganggup dan berkata, ayo pergi. Dengan itu, Luan memasang pintu api suci, dan mereka berdua masuk dan keluar. 992. Pulau Half Moon di Empat Laut Selatan. Pintu api suci terbuka, Luan dan Chu Yue keluar bersama. Ketika Chu Yue menginjak tanah lagi, kakinya menjadi lunak. Jika Luan tidak mengulurkan tangan dan menangkapnya, dia akan terjatuh. Bagaimana perasaanmu? Luan memandang Chu Yue dan bertanya. Saya baik-baik saja. Suara Chu Yue bergetar. Jelas sekali dia belum pulih dari ketakutannya. Dia berkata, saya ingin duduk sebentar. Luan menganggup dan berjalan ke kamar terdekat bersama Chu Yue. Mereka berdua duduk. Luan meminta seseorang untuk mengirimkan makanan lesat. Faktanya, dia pun memiliki rasa takut yang masih melekat di hatinya. Ketakutan Luan terhadap laut dalam bertambah setelah kecelakaan berturut-turut di lautan. Bukannya dia belum pernah mendengar pengalaman orang lain di lautan. Du Guodong telah memberitahunya banyak hal. Namun, jarang sekali ada orang yang mengalami kecelakaan hampir setiap kali ia terjun ke laut. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang akan menjadi guru surgawi di laut dalam jika kondisinya sangat berbahaya. Lu Chu Yue tidak memakan makanan itu ketika dikirim. Luan menggigit kuenya. Tiba-tiba, Chu Yue berbalik untuk melihatnya. Matanya merah. Dia tersedak dan berkata, maaf. Jika saya tidak bersikeras memasuki Pulau Tujuh Warna. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Luan langsung menyela dan berkata dengan serius, memasuki Pulau Tujuh Warna adalah keputusan kami. Saya juga ingin masuk. Mendengar kata-kata Luan, mata Chu Yue menjadi semakin merah. Dia merosot di atas meja. Rambut panjangnya tergerai dan dia mulai menangis pelan. Luan tercengang. Tangisan seorang gadis adalah hal yang paling menyusahkan dan menyusahkan baginya. Bahkan jika dia menghadapi lawan yang kuat, dia bisa memikirkan beberapa solusi. Namun, dia benar-benar bingung saat ini. Namun, Chu Yue adalah seorang gadis muda. Dia ingin melampiaskan keluhannya. Jika dia ingin menangis, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Luan meletakkan makanan di tangannya dan diam-diam melihat Chu Yue menangis. Dia tidak mengganggunya dan menemaninya. Akhirnya, setelah beberapa saat, Lu Chu Yue akhirnya bangkit dari meja. Wajah mungilnya yang cantik penuh dengan keluhan dan air mata. Dia menyeka air mata di matanya, membiarkan tetes terakhir jatuh. Namun, tetesan air mata ini menyebabkan tubuh Luan gemetar. Dia bahkan bereaksi dengan cepat, membekukan ruang di sekitarnya dan mengendalikan tetesan air mata di udara. Air matamu, Luan menatap tetesan air mata di udara dan berkata dengan hampa, bagaimana? Bisa menjadi seperti ini? Mendengar kata-kata Luan, Chu Yue menatap air matanya. Air mata itu bersinar dengan cahaya biru tua. Cahayanya sangat menyilaukan, dan jauh lebih indah dari permata terindah di dunia. Chu Yue melihat air matanya di udara. Dia tidak tahu apa yang Luan bicarakan. Dia memandang Luan dan bertanya, air matamu tidak terlihat seperti ini. Luan menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa menangis, dia akan menangis di depan Chu Yue. Dia berkata, air mata kami hanyalah air biasa. Air mata kami tidak memiliki cahaya biru tua. Mendengar kata-kata Luan, Chu Yue menganggup lembut dan berkata, Hanya saja air mataku berkaca-kaca. Itu bukan masalah besar. Petik dua petik dua. Luan mengerutkan kening. Ia tidak berpikir demikian karena ia belum pernah mendengar tentang air mata yang dapat memancarkan cahaya biru. Lebih penting lagi, dalam sebelas pil dewa air, bahan kesebelas disebut, air mata biru tua. Meskipun Luan tidak percaya bahwa keberuntungannya begitu baik, dan dia tidak percaya bahwa apa yang disebut air mata biru tua itu benar-benar sebuah air mata, air mata biru di depannya membuatnya meragukannya. Namun, saat Chu Yue melihat ekspresi Luan, matanya menjadi merah dan dia ingin menangis lagi. Dia berkata dengan sedih, mengapa kamu menyentuh air mataku? Tidak bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Memang sangat tidak sopan menahan air mata orang lain untuk melihat lebih dekat. Dia segera menarik kendalinya atas ruangan itu dan meminta maaf kepada Lu Chu Yue, maafkan aku. Air mata itu jatuh ke atas meja dan menghilang. Melihat penampilan Luan, Chu Yue tidak terlalu ingin marah. Dia menarik napas ringan untuk menahan tangisnya dan bertanya, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita terus mencari Pulau Enam Warna? Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Ada begitu banyak orang yang mencari Pulau Enam Warna. Kemungkinan kita menemukannya tidak besar. Setelah mengatakan itu, Luan bangkit dan berkata, pergi dan istirahatlah. Masih ada yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali. Ketika Chu Yue melihat Luan hendak pergi, dia merasakan tenggorokannya tercekat. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak boleh terus-menerus mengganggu Luan, jadi dia menganggup dan berkata, oke. Namun, saat Luan berbalik untuk pergi, Chu Yue tiba-tiba berkata, momong-momong, kerahnya. Luan tercengang. Dia lupa bahwa dia telah melepas kerahnya. Namun, dia sedikit mengernyit. Lu Chu Yue telah menggunakan tubuhnya untuk memblokir gelombang suara untuk melindunginya. Setelah kejadian ini, keduanya bisa dianggap sebagai sahabat yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Oleh karena itu, dia menarik nafas ringan dan berkata, tidak perlu. Setelah mendengar kata-kata Luan, Chu Yue tersenyum bahagia dan berkata, menurutku itu terlihat sangat bagus. Berikan padaku sebagai hadiah. Luan tercengang. Dia tidak ada gunanya menyimpan kerah itu. Oleh karena itu, dia mengeluarkannya dari cincinnya dan menghapus jejaknya dari atas, mengubah kerahnya menjadi benda tanpa pemilik. Dia menyerahkannya kepada Chu Yue dan berkata, masukkan kekuatanmu ke dalamnya dan itu akan menjadi milikmu. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengendalikanmu bahkan jika kamu memakainya di lehermu. Chu Yue mengambilnya dan dengan hati-hati memasukkan kekuatannya ke kerahnya. Segera, kerah itu memancarkan cahaya biru tua. Lalu, Lu Chu Yue mengenakan kerahnya. Apakah itu indah? Lu Chu Yue mendongak dan bertanya dengan gembira. Cantik, kata Luan. Chu Yue bahkan lebih bahagia dan berkata, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Cepat kembali. Luan menganggup dan memasuki Pulau Lone Moon melalui gerbang api suci. Dia pergi ke rumah lelang untuk mencari Su Yunyan. Tidak sulit menemukan Su Yunyan. Segera, Luan datang ke kantornya. Su Yunyan menatap Luan dan bertanya, apakah ada berita tentang sebelas pil dewa air? Ya, kata Luan. Itu adalah hati laut pelangi. Tubuh Su Yunyan bergetar ketika mendengar ini. Dia segera bangkit dan memandang Luan dengan serius. Dia bertanya, apakah kamu serius? Memang benar, tapi aku bukan tandingan Rainbow Seahard. Ia hanya bertarung dengan Spawn Shark. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, kata Luan singkat. Sendok Hugh, Su Yunyan mengerutkan kening dan berkata, di mana sekarang? Aku akan mengantarmu ke sana, kata Luan. Su Yunyan menganggup dan segera mengikuti Luan ke gerbang api suci. Mereka segera sampai di kawasan laut dari sebelumnya, di ketinggian 1.500 kaki. Gemuruh. Saat mereka berdua muncul, mereka mendengar serangkaian suara gemuruh datang dari bawah. Meski sudah hampir setengah seperempat jam, pertarungan antara Rainbow Seahard dan Spawn Shark belum berhenti. Bagaimanapun, kedua belah pihak sangat kuat. Tidak mungkin menentukan pemenang dalam waktu singkat. Namun, setelah setengah seperempat jam pertempuran, kedua belah pihak menderita luka berat. Su Yunyan berdiri di langit dan memandangi pulau dan Hiu Sendok yang sedang bertarung. Dia bertanya, Apakah hati laut pelangi ini pulau pelangi? Pulau pelangi ini hanya berada di bawah kendali jantung laut pelangi. Luan dengan cepat berkata, Hati laut pelangi berada di bawah tanah di tengah pulau. Menurutku kedalamannya sekitar seribu kaki. Su Yunyan menganggup dan berkata, Serahkan sisanya padaku. Tunggu di sini. Begitu dia selesai berbicara, sosok Su Yunyan langsung menghilang bahkan sebelum Luan bisa menganggup, dan dia melesat ke bawah dengan cepat. Dari langit hingga permukaan laut, aura Su Yunyan melonjak hingga ekstrim. Dampak mengerikan ini langsung mengejutkan Rainbow Seahard dan Spawn Shark yang berada di tengah pertempuran. Kemunculan manusia yang tiba-tiba membuat mereka panik. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka tidak tahu apakah mereka harus berhenti atau lari. Saat ini, Su Yunyan sudah sampai di atas mereka. Guntur dan kilat besar terakumulasi dari ketinggian seribu lima ratus kaki di langit. Guntur dan kilat yang menakutkan bahkan menutupi laut di sekitarnya. Targetnya tentu saja adalah pulau pelangi. Dia langsung menuju ke tengah pulau dan menabrak. Gemuruh. Pulau pelangi berguncang hebat dan bahkan meledak. Di bawah pukulan Su Yunyan, seluruh pulau langsung terkena kekuatan guntur dan kilat. Petir yang mengerikan segera membelah seluruh pulau menjadi beberapa bagian, dan bahkan tujuh gunung tinggi pun runtuh pada saat yang bersamaan. Bukan hanya pegunungan, tetapi hal yang paling menakutkan adalah pusat pukulan Su Yunyan, jantung dari seluruh pulau. Kekuatan guntur dan kilat langsung mengalir ke dalamnya. Setelah itu, bagian tengah pulau meledak dari bagian terdalam. Seluruh pulau pelangi hancur dalam sekejap. Di tengah guntur dan kilat, rumput tujuh kelopak yang memancarkan cahaya tujuh warna muncul di tengah guntur dan kilat. 993. Di tengah petir, rumput tujuh warna muncul. Ada total tujuh helai rumput, dan masing-masing memancarkan cahaya berbeda. Itu sangat mempesona. Hati laut pelangi. Mata Su Yunyan menyipit, dan dia segera bergegas menuju rumput pelangi dengan kecepatan penuh. Setelah kehilangan perlindungan pulau pelangi, kekuatan rumput pelangi menjadi sangat rendah. Ia tidak berani berbenturan langsung dengan Su Yunyan dan buru-buru melarikan diri ke laut dalam. Rainbow Sahet berada tepat di depannya. Bagaimana mungkin Su Yunyan membiarkannya lolos begitu saja? Dia dengan cepat mengejar Rainbow Sahet. Hiu sendok di sampingnya tidak bodoh. Kekuatan manusia ini lebih tinggi darinya. Karena itu bukan targetnya, ia segera berbalik dan lari, berenang menuju laut yang jauh. Rainbow Sahet dan Su Yunyan memasuki laut satu demi satu dan saling mengejar di laut dalam. Kecepatan melarikan diri dari hati laut pelangi memang cepat, tetapi sebagai guru surgawi dengan atribut petir, Su Yunyan memiliki metode yang lebih cepat daripada berlari di laut. Mata Su Yunyan menyipit, dan dia segera berteriak pelan. Tangannya langsung tergenggam, dan dalam sekejap, Megalosaurus meraum dan muncul. Kekuatan petir langsung menerangi laut dalam. Lightning Megalosaurus lebih cepat di laut dalam daripada di langit, mengejar Rainbow Sahet dengan kecepatan ekstrim. Menghadapi kecepatan yang begitu mengerikan, Rainbow Sahet tidak berdaya. Ia hanya bisa mencoba menghentikan Megalosaurus dengan tidak menyerang, tapi tidak ada gunanya. Lu An melihat pusaran air mengerikan di bawahnya dari atas langit. Dia tidak bergerak dan hanya menunggu dengan tenang di langit. Namun, dia tidak perlu menunggu lama. Saat dia masih melihat pusaran air di bawah, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, mengejutkannya. Su Yunyan berdiri di depan Lu An, dan di tangannya ada rumput pelangi, yang merupakan hati laut pelangi. Tubuh Lu An gemetar dan dia mundur selangkah. Itu sudah mati. Su Yunyan melihat ekspresi ketakutan Lu An dan berkata, Aku sudah menghapus rasa ilahinya. Hanya kekuatannya sendiri yang tersisa. Masih utuh. Dengan itu, Su Yunyan menyerahkan rumput tujuh warna yang bersinar itu kepada Lu An dan berkata, Ambillah. Meskipun Lu An takut, dia tetap menarik napas ringan dan mengambil rumput tujuh warna. Melihat rumput tujuh warna tergeletak dengan tenang di tangannya, siapa sangka rumput tujuh warna ini hampir membunuhnya setengah jam yang lalu. Kamu lebih cepat dari yang kukira. Su Yunyan memandang Lu An dan berkata dengan serius, Rencanaku adalah kamu menemukan satu materi dalam waktu tiga tahun. Aku tidak menyangka kamu akan menemukannya begitu cepat. Aku lebih percaya padamu sekarang. Lu An tidak mengatakan apapun. Dia menyimpan rumput pelangi di dalam cincinnya dan berkata, Saya ingin tahu, Apa efek spesifik dari pil sebelas air ilahi ini? Mendengarnya, Su Yunyan mengerutkan kening. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Su Yunyan bertanya dengan suara rendah. Lu An mengerutkan kening, Menatap Su Yunyan dan berkata, Kamu tidak memiliki resep lengkap. Bahkan jika saya memiliki sebelas bahan, Saya tidak dapat memperbaikinya. Jika Anda dapat memberitahu saya apa pengaruhnya, Saya dapat memikirkannya. Jika tidak, Bagaimana saya bisa menyimpulkan urutan pemurnian? Mendengar perkataan Lu An, Meskipun Su Yunyan bukan seorang apoteker, Dia tahu bahwa permintaan Lu An tidak berlebihan. Dia terlalu gugup. Dia menarik nafas ringan dan berkata, Kamu tidak mungkin mengetahuinya sekarang. Saya akan memberitahu kamu ketika kamu sudah mengumpulkan kesebelas materi. Dengan itu, Su Yunyan dengan santai membentuk formasi teleportasi dan pergi. Lu An berdiri sendirian di langit. Setelah beberapa saat, Dia pun pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Kota Danau Ungu. Di rumah tuan kota, Si cantik yang dan yang mududuk di dalam kamar, Memandangi pemandangan yang gelap dan ramai di luar. Suasananya sangat sunyi. Sejak mereka kembali dari sekte Kota Ungu, Keduanya telah duduk di ruangan ini. Si cantik yang tidak berbicara dan Yangmu tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Yangmu telah tinggal bersama ibunya sejak dia lahir. Dia belum pernah berinteraksi dengan orang-orang dari sekte Kota Ungu. Bahkan jika orang-orang dari sekte Kota Ungu tiba-tiba muncul, Dia tidak memiliki banyak perasaan terhadap mereka. Dia bahkan tidak ingin pergi ke sekte Kota Ungu. Dia hanya ingin tinggal di kota Danau Ungu. Namun, apapun yang terjadi, Dia akan mendengarkan keputusan ibunya. Di sisi lain, Hati si cantik yang benar-benar bergejolak. Dia tentu saja sangat senang karena begitu banyak orang dari sekte Kota Ungu yang selamat. Ayahnya ingin dia mewarisi posisi master sekte dari sekte Kota Valet, Jadi dia bersedia melakukannya. Dia bahkan berharap putrinya bisa mendapatkan kekuatan gerbang pemimpin jiwa. Dengan cara ini, Dia bisa melakukan lebih banyak hal untuk Luan. Namun, Masalah terbesar sekarang adalah meskipun dia mengancam orang-orang dari sekte Kota Ungu, Dia masih khawatir seseorang akan mengambil tindakan terhadap Luan. Bagaimanapun, Dia ingin menemukan cara untuk mendapatkan kekuatan gerbang pemimpin jiwa Dan mencegah Luan diburu oleh orang-orang dari sekte Kota Ungu. Ibu, Yangmu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Sebenarnya, Aku selalu berpikir. Yangmu ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Si cantik yang menoleh ke arah putrinya dan berkata dengan lembut, Bagaimana menurutmu? Jika Anda ingin mengatakannya, Katakan saja. Yangmu ragu-ragu. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Menurutku jika memungkinkan, Kita harus mencari Fuyu dan ngobrol. Begitu kata-kata ini keluar, Tubuh si cantik yang tiba-tiba bergetar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Kenapa? Melihat ibunya yang mungkin akan marah kapan saja, Yangmu dengan cepat berkata, Karena kita semua mengira Fuyu tidak membiarkan Kelancu dan Jiang melakukan apapun, Itu berarti dia sama sekali tidak marah pada Luan. Dia masih peduli padanya. Dengan hubungan ibu dan Luan, Ketika Luan kembali, Cepat atau lambat, Dia harus bertemu dengan Fuyu. Pada saat itu, Keadaan akan sangat canggung dan akan mempersulit Luan. Lebih baik kita menyesuaikan hubungan kita sebelum itu. Saat Luan kembali, Kita tidak akan menemui jalan buntu seperti sebelumnya. Alis si cantik yang menegang. Temperamennya dingin. Kecuali Luan, Dia tidak pernah berinisiatif menunjukkan kelemahan kepada siapapun. Jika dia berinisiatif mencari Fuyu, Apa bedanya mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan? Selama hubungan ibu dan Fuyu membaik, Kita juga akan lebih aman. Tidak hanya itu, Masyarakat Sekte Kota Ungu juga akan mengabaikan hubungan antara Luan dan ibu. Mereka akan membiarkan ibu mewarisi posisi Master Sekte Dan memasuki gerbang pemimpin jiwa. Yangmu segera selesai berbicara lalu segera menutup mulutnya Untuk mengamati reaksi ibunya. Reaksi si cantik yang sangat jelas. Alisnya terjalin erat. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah katapun, Kemarahan masih bisa terlihat di wajahnya. Yangmu sedikit takut. Meski ibunya memanjakannya sejak kecil, Hal ini berbeda. Dia takut ibunya akan marah padanya. Namun, pada akhirnya, Si cantik yang tidak melakukannya. Seiring berjalannya waktu, Ekspresinya perlahan kembali normal dan acuh tak acuh. Akhirnya, Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kamu benar. Aku tidak akan pernah bisa menghindari pertemuan dengannya. Cepat atau lambat, Saya tidak akan bisa melarikan diri. Lebih baik melakukannya lebih awal. Yangmu terkejut. Dia segera bertanya, Ibu, Ibu sudah memutuskan untuk bertemu dengannya. Melihat putrinya, Si cantik yang menganggup dan berkata, Saya akan menemuinya, Tetapi saya tidak pergi sendirian. Yangmu terkejut. Dia tidak tahu siapa lagi yang akan pergi bersama ibunya ke Klanfu. Malam, Kekaisaran Montenegro, Kamar Dagang Al-Kait. Cahaya lilin menyala terang. Liu Yi masih sibuk di kantor. Kamar Dagang Al-Kait masih dalam tahap awal. Di bawah kepemimpinan Ouyang Yi, Empat kamar dagang utama memberikan wajahnya dan melakukan banyak bisnis. Dia tidak punya cukup banyak orang yang bisa dia percayai di sini. Bahkan jika dia memindahkan orang dari kota Danau Ungu, Itu tetap sama. Dia masih perlu melakukan sebagian besar urusannya sendiri. Selama kurun waktu tersebut, Dia hanya bisa tidur 2 hingga 4 jam sehari. Bisnis yang dibawakan oleh Ouyang Yi masih bagus. Ouyang Yi secara khusus telah menginstruksikan para pelayan untuk membuat laporan rincin. Selanjutnya, harga diturunkan ke level terendah. Tidak perlu ada negosiasi apapun. Mereka tinggal menandatangani dan mengeksekusi. Liu Yi selalu menjelaskan perasaan Ouyang Yi padanya. Meskipun dia tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi di antara mereka dan dia selalu merasa menyesal di dalam hatinya, Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan Ouyang Yi untuk segera mengembangkan kamar dagang Al-Kait miliknya. Liu Lan tidak ada di sisinya. Sesuatu telah terjadi di kota Serigala Hitam. Liu Lan harus kembali untuk menghadapinya. Saat dia sedang bekerja di bawah cahaya lilin, dia tiba-tiba merasakan hembusan angin. Dia terkejut dan dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat ke depannya. Kakak Yang, Liu Yi terkejut. Setelah itu, dia tersenyum bahagia dan berkata, Mengapa kamu ada di sini? Melihat Liu Yi, si cantik yang juga memberikan senyuman langka. Dia datang ke sini sekali ketika kamar dagang Al-Kait pertama kali dibangun. Dia menyiapkan formasi teleportasi di sini sehingga dia bisa datang ke sini kapan saja di masa depan. Aku di sini untuk menemuimu. Si cantik yang memandang Liu Yi yang berjalan di depannya dan berkata dengan lembut, Ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Anda. Mendengar ini, Liu Yi tersenyum dan berkata, Bagaimana saya bisa menolak permintaan kepala keluarga? Apa itu? Si cantik yang memandang Liu Yi. Dia berhenti dan berkata, Saya ingin Anda ikut dengan saya ke Klan Fu. 994 Keesokan harinya, pagi. Ini adalah pegunungan. Pegunungan itu tidak ada habisnya, Dan tidak ada bedanya dengan gunung-gunung lainnya. Ada lebih banyak gunung di luar pegunungan ini, Dan ada banyak binatang buas aneh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani melangkah ke tempat ini. Tempat ini disebut delapan dunia kuno. Ada sebuah gunung di depannya yang sedikit lebih tinggi dari pegunungan di sekitarnya. Pegunungan di sekitarnya juga sangat sepi. Namun, pada saat ini, cahaya ungu tiba-tiba menyala dari gunung di utara, Dan dua orang keluar. Dua orang yang muncul tidak lain adalah si cantik yang dan Liu Yi. Si cantik yang mengenakan gaun ungu muda yang dihiasi bunga ungu kecil, Yang menonjolkan temperamennya. Liu Yi mengenakan gaun kuning muda, Dan kain muslin panjangnya berkibar tertiup angin. Dia sangat cantik. Untuk memasuki klan Fu, mereka berdua jelas berdandan. Meskipun mereka tidak mengatakannya, Mereka tahu di dalam hati bahwa Fu Yu berbeda dari wanita lain. Belum lagi statusnya, Posisinya di hati Luan bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh wanita manapun di klan Lu. Faktanya, semua wanita yang dijumlahkan tidak bisa dibandingkan dengan posisi Fu Yu di hati Luan. Meskipun hal ini sangat tidak nyaman untuk dikatakan, Itu adalah kebenarannya. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam, Dan menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Ekspresi si cantik yang juga sangat serius, Dan dia berkata, Ayo pergi. Keduanya meninggalkan gunung di utara, Dan berjalan ke tengah pegunungan. Ketika mereka sampai di puncak gunung, Si cantik yang berhenti, Dan Liu Yi juga berhenti. Liu Yi tidak tahu cara memasuki klan Fu, Jadi dia menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Ekspresi si cantik yang terlihat jelas gugup, Dan setelah beberapa saat, Dia mengangkat tangannya. Di bawah desakan kekuatannya, Sebuah pintu yang sangat terang muncul. Pintu ini memancarkan cahaya biru tua, Dan energi dalam jumlah tak terbatas dipancarkan dari pintu tersebut. Meskipun energi ini sangat damai, Namun mengejutkan Liu Yi. Bukan hanya dia, Kecantikan Yang juga sama. Klan Hachiko bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan lain. Ayo masuk, Kata kecantikan Yang. Liu Yi mengerutkan kening, Mengangguk, Dan mengikuti kecantikan Yang ke pintu biru tua. Setelah masuk, Cahayanya menghilang. Di sisi lain, Lampu menyala, Dan dua orang keluar dari pintu dan mendarat di tanah. Saat mereka berdua mendarat di tanah, Kekuatan Yang sangat kuat melonjak dan membekukan mereka di tempatnya. Bahkan kecantikan Yang pun sama. Dia berdiri di tanah, Tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan semacam ini secara langsung membuat mereka berdua lengah. Siapa kamu? Suara laki-laki yang galak terdengar, Tetapi ketika dia melihat mereka berdua, Dia tertegun. Nada suaranya menjadi lebih tenang saat dia berkata, Sebutkan namamu. Kecantikan Yang ditekan sampai dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berkata, Yang cantik dari kota Danau Ungu dan Liu Yi ada di sini untuk mengunjungi Fuyu. Mencari sang putri, Pria itu tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Di mana kota Danau Ungu? Saya tidak pernah mendengarnya. Bagaimana Anda menemukan cara untuk datang ke sini? Kecantikan Yang berjuang di dalam hatinya. Dia tidak ingin melibatkan sekte kota Ungu, Tapi dia hanya bisa berkata, Saya adalah keturunan sekte kota Ungu, Jadi saya tahu cara menuju ke sini. Sekte kota Ungu, Pria itu sepertinya mendapat kesan tertentu dan bertanya, Mengapa kamu mencari sang putri? Ini, Si cantik yang ragu-ragu. Saat ini, Liu Yi berkata, Kami adalah kenalan lama sang putri. Kami memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengannya. Silakan pergi dan beritahu dia. Dia pasti akan menemui kami. Saat Liu Yi berbicara, Kecantikan Yang menghela nafas lega. Dalam hal berurusan dengan orang lain, Liu Yi jauh lebih baik darinya. Ini juga alasan mengapa dia meminta Liu Yi untuk menemaninya. Jika dia datang sendirian, Dia takut meskipun dia melihat Fuyu, Dia tidak akan bisa mengucapkan sepatah katapun. Pria itu memandang mereka berdua. Memang benar tindakan sang putri dua bulan lalu sempat membuat kaget seluruh klan Hachiko. Orang-orang yang dia kenal dapat dipercaya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kalian berdua tunggu di sini. Jangan bergerak setengah langkah. Kalau tidak, Kalian akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar ancaman pihak lain, Liu Yi segera berkata, Yakinlah, Kami tidak akan bergerak. Pria itu menganggup dan langsung menghilang di depan mereka berdua. Segera, Tekanan di sekitar mereka berdua meredah. Bahkan kecantikan yang menghela nafas. Sangat kuat. Liu Yi terengah-engah. Keringat bahkan muncul di dahinya. Dia berkata, Saya tidak menyangka orang-orang yang menjaga susunan teleportasi begitu kuat. Klan Hachiko benar-benar menakutkan. Kecantikan yang menganggup. Keduanya tidak berani bergerak. Jika klan Hachiko ingin membunuh seseorang, Tidak ada yang berani ikut campur. Keduanya berdiri di sana tanpa bergerak. Meski sangat tidak nyaman, Mereka hanya bisa melihat sekelilingnya. Mereka berdua berada di sebuah ruangan, Atau lebih tepatnya, Di sebuah ruang. Mereka dikelilingi oleh penghalang dan tidak dapat melihat apapun. Ini adalah pertama kalinya si cantik yang memasuki klan Hachiko. Tentu saja, Ini juga pertama kalinya dia memasuki klan Fu. Dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Untungnya pria itu kembali dengan cepat dan tidak membuat mereka menunggu lama. Ketika pria itu muncul di depan mereka berdua lagi, Mereka berdua tidak merasakan tekanan apapun. Pria itu berkata, Kalian berdua, ikuti saya. Si cantik yang dan Liu Yi menganggup dan mengikuti pria itu menuju pintu ruang. Ketika mereka berdua keluar dari pintu dan melihat pemandangan di depan mereka, Mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka terpaku di tanah. Ini, apakah ini masih dunia tempat mereka berada? Seluruh langit berwarna biru dan memancarkan cahaya yang indah. Ada berbagai warna mengambang di langit. Sangat indah sehingga mereka bahkan tidak berani membayangkannya. Cahaya dan awan di langit bergerak. Seolah-olah langit juga merupakan lautan. Yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah binatang aneh yang berenang di langit. Itu benar, mereka sedang berenang. Atau lebih tepatnya, mereka berdua bahkan tidak tahu apakah makhluk ini adalah binatang aneh. Makhluk cantik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya berenang bebas di langit. Seolah-olah mereka sedang mencuci air. Di bawah langit yang begitu indah, kota di depan mereka begitu indah hingga terkesan tidak nyata. Bangunan-bangunan itu tampak seperti ilusi. Itu membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam ilusi. Namun, yang paling mengejutkan adalah lautan di kejauhan. Itu adalah lautan biru jernih. Lautan hanya memberi perasaan pada manusia. Seolah-olah ini adalah ujung lautan. Atau mungkin, ini adalah awal dari lautan. Lautan tak berujung semuanya berasal dari tempat ini. Pria yang berjalan di depan berhenti dan melihat kembali kedua wanita yang berdiri di tempat yang sama. Dia mengerutkan kening dan berkata, Cepat dan ikuti. Kedua wanita itu kaget. Menghadapi orang yang begitu kuat, mereka berdua tidak berani menolak. Mereka mengikutinya dan bergerak maju di tempat ilusi ini. Kemunculan keduanya menarik perhatian banyak orang. Setelah melintasi lebih dari separuh daratan, mereka bertiga akhirnya sampai di pinggir pantai. Di pantai, ada sebuah menara indah sedikit lebih jauh di depan. Di atas menara, ada sosok cantik duduk di atasnya. Bagian belakang orang itu saja sudah sangat cantik. Tak perlu dikatakan lagi, kedua wanita itu tahu siapa orang itu. Aku tidak bisa pergi ke depan. Pria itu berbalik dan berkata kepada kedua wanita itu, Kalian berdua masuklah sendiri. Jika kalian berani tidak menghormati sang putri dengan cara apapun, saya akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan itu, pria itu memperingatkan keduanya dengan matanya dan pergi. Mendengar ancaman pria itu, keduanya tidak berani bereaksi. Inilah klan Hachiko, kekuatan tertinggi sesungguhnya. Keduanya saling memandang, menarik nafas dalam-dalam, dan berjalan menuju menara di depan. Pantainya sangat besar, tapi menaranya tidak jauh. Segera, mereka berdua berjalan ke bawah menara. Melihat menara tinggi itu, mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka naik, atau haruskah mereka menyapa? Keduanya ragu-ragu. Bahkan Liu Yi, yang selalu paling berhati-hati, juga sama. Karakter Fuyu benar-benar berbeda dari wanita lainnya. Ini bisa digambarkan sebagai sesuatu yang hampir tak terlukiskan. Namun, saat mereka berdua ragu-ragu, orang di menara itu bergerak. Dia perlahan berdiri, melompat, dan turun dari langit. Dia perlahan melayang turun dari puncak menara. Pemandangan ini seindah lukisan. Kedua wanita yang berdiri di bawah hanya bisa menatap dengan bingung. Akhirnya Fuyu mendarat di pantai. Matanya tenang, menatap mereka berdua tanpa emosi apapun. Namun, temperamen alaminya yang mulia membuatnya merasa superior. Melihat kedua wanita itu, dia sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2. Petik 2. Si cantik yang tidak tahu harus berkata apa, dan Liu Yi jelas-jelas bingung. Dia segera memilah pikirannya, mengingat kata-kata yang dia pikirkan tadi malam, dan dengan cepat berkata, kami sangat lancang jika tiba-tiba mengganggumu. Kami ingin berbicara denganmu tentang Luan. Mata Fuyu berbinar dan berkata, untuk membicarakannya, kamu berani datang ke sini. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Dengan itu, aura Fuyu langsung keluar. Aura menakutkan langsung menyelimuti mereka berdua. Keduanya membeku dan tiba-tiba tidak bisa bergerak. Termasuk si cantik yang, sama saja. 995. Tubuh yang meren bergetar, matanya yang dingin menunjukkan sedikit keterkejutan dan kepanikan. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Fuyu adalah anggota klan Hachiko, bahkan jika dia adalah putri kepala klan Fu, kekuatannya tidak akan setinggi itu. Paling-paling, dia akan berada pada level yang sama dengannya. Lagipula, Luan telah memberitahunya bahwa Fuyu lebih muda 2 tahun dari Luan, yang berarti dia baru berusia 14 tahun-tahun ini. Namun, ketika Fuyu melepaskan roda takdirnya, dia menyadari bahwa dia salah, sepenuhnya salah. Kekuatannya tidak setingkat dengan Fuyu, yang berarti Fuyu setidaknya adalah guru surgawi tingkat 8. Seorang guru surgawi tingkat 8 berusia 14 tahun, hanya memikirkannya saja sudah membuat hatinya sakit. Tekanan yang tak henti-hentinya membuat yang meiren merasa tercekik. Bahkan jika dia merasa tercekik, Liu Yi pasti tidak akan mampu menahan tekanan semacam ini. Dia khawatir dan menoleh untuk melihat ke sampingnya. Dia menyadari bahwa Liu Yi baik-baik saja, tetapi dia berada dalam situasi yang sama dengannya. Nona Fu, kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Wajah Liu Yi pucat, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan lemah, kami hanya ingin berbicara denganmu. Tentang Luan. Fuyu memandang Liu Yi dan mengerutkan kening, tapi dia masih menarik penindasannya terhadap keduanya. Seketika, tekanan di sekitar mereka terangkat. Mereka menghela nafas lega, seolah-olah mereka dihidupkan kembali. Kaki mereka menjadi lunak dan mereka berlutut di tanah. Melihat keduanya di tanah, Fuyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ada apa? Bicaralah. Keduanya di tanah pulih setelah beberapa nafas dan berdiri. Liu Yi masih baik-baik saja. Pengalaman masa lalunya mengajarkannya untuk menundukkan kepala di hadapan kekuatan yang lebih kuat. Tapi yang Meiren berbeda, atau lebih tepatnya, dia belum pernah memperlakukan orang seperti ini sebelumnya. Liu Yi mengatur emosinya. Dia tersenyum dan bertanya, sebenarnya, aku ingin tahu. Apakah karena nonafu melindungi kita? Apakah karena tidak terjadi apa-apa pada kita? Fuyu adalah orang yang jujur. Dia tidak akan malu dengan apa yang dia lakukan. Dia langsung berkata, ya, itu hanya untuk 10 tahun. Mendengar kata-kata Fuyu, Liu Yi sangat gembira. Dia memandang Yang Meiren. Meskipun Yang Meiren merasa malu dengan Fuyu, dia merasa lega setelah mendengar berita ini. Terima kasih, nonafu. Liu Yi dengan cepat berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak melakukan ini untukmu. Ekspresi Fuyu tidak berubah. Kamu di sini hanya untuk menanyakan hal ini padaku. Ini, Liu Yi menggigit bibirnya sedikit ketika dia melihat ekspresi Fuyu. Fuyu berbeda dari orang lain. Dia adalah seorang gadis yang tidak suka bertele-tele. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tekat, sebenarnya, kami datang ke sini untuk menjilat nonafu. Kami ingin berteman dengan Anda. Saat dia berbicara, Liu Yi menoleh untuk melihat kecantikan Yang dan memberi isyarat dengan matanya. Mata si cantik yang bergerak sedikit saat melihat ini. Pada akhirnya, dia menganggup pada Fuyu. Fuyu memandang mereka berdua. Matanya penuh ejekan. Dia berkata dengan dingin, karena kamu sudah menjelaskannya, aku hanya akan mengatakannya sekali saja. Aku tidak membencimu, karena itu adalah pilihannya untuk tetap menjagamu di sisinya. Jika saya ingin menyalahkan seseorang, saya hanya akan menyalahkan dia. Tapi jangan berpikir bahwa aku akan menerimamu, atau berbagi seseorang denganmu. Mendengar perkataan Fuyu, Liu Yi panik. Dia segera berkata, Nonafu, Anda salah paham. Kami tidak pernah berpikir untuk merebut luan dari Anda. Apakah aku salah paham, atau kamu berbohong pada dirimu sendiri? Fuyu mengerutkan kening. Dia menyelah Liu Yi dan berkata, Mengapa kamu ingin tetap di sisinya? Bukankah itu memiliki kemungkinan untuk terus bersamanya? Mengambil langkah mundur, meskipun Anda tidak melakukannya, saya tidak akan membiarkan siapapun mengancam saya. Ini adalah prinsip saya. Saat dia berbicara, Fuyu memandang mereka berdua dan berkata, Tentu saja, kamu bisa membuatnya berubah pikiran dan membawanya pergi sepenuhnya. Tenang saja, aku tidak akan marah karena ini. Ekspresi Liu Yi sedikit lesu. Melihat Fuyu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Fuyu benar-benar berbeda dari wanita lain. Status dan kepribadiannya menjadikannya orang yang sangat bebas dan mudah. Dia berani mencintai dan melepaskan. Dia tidak memiliki keterikatan sedikitpun. Melihat Fuyu, Liu Yi tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia tidak ingin pergi seperti ini. Jadi, pantai tiba-tiba menjadi sunyi. Itu sangat menyedihkan. Setelah beberapa saat, Fuyu berbicara lebih dulu. Dia memandang Yang Meiren dan bertanya, Luan belum kembali ke kota Danau Ungu. Yang Meiren terkejut. Dia menganggup dan berkata, Tidak. Itu bagus. Fuyu berkata, Jika dia kembali, usir dia. Meskipun aku bisa melindunginya selama 10 tahun, itu hanya di permukaan. Jika mereka menemukan orang lain untuk membunuhnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kata Yang Meiren. Pantai kembali sunyi. Setelah lima nafas, Yang Meiren berinisiatif untuk berbicara, Sebenarnya, saya datang kepada Anda kali ini karena saya ingin menggunakan status Anda agar saya dapat menerima warisan dari sekte kota Ungu. Begitu kata-kata ini keluar, Liu Yi, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba gemetar. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat Yang Meiren. Memanfaatkannya secara terang-terangan, bukankah dia sedang mencari kematian? Liu Yi panik dan segera menatap Fuyu. Namun yang mengejutkannya, ekspresi Fuyu tidak berubah. Dia masih memandang Yang Meiren dengan acuh-ta'acuh. Ya, aku suka orang yang lugas. Fuyu memandang Yang Meiren dan berkata, Yang Meiren dan Liu Yi sama-sama memandang Fuyu. Gadis ini lebih mempesona dari pemandangan sekitarnya. Meski perkataannya sangat normal, tidak ada yang bisa memperkirakan apakah dia akan bergerak atau tidak. Namun, Fuyu tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata, saya dapat membantu Anda. Tubuh Yang Meiren dan Liu Yi bergetar. Mereka tidak menyangka Fuyu benar-benar setuju. Setelah terkejut, mereka langsung berpikir keras. Yang Meiren bertanya, berapa harganya? Harga, Fuyu berkata dengan acuh-ta'acuh, menurutmu apa yang bisa kamu berikan padaku? Yang Meiren mengerutkan kening dan berkata, misalnya, biarkan aku meninggalkan Luan. Fuyu mendengar ini dan mencibir, bahkan jika aku membiarkanmu pergi, itu adalah sesuatu yang akan dia lakukan. Aku tidak tertarik untuk membuat rencana jahat. Aku hanya membantumu karena kamu adalah pembantunya. Kamu berguna baginya. Kembalilah dan beritahu orang-orang Sekte Kota Ungu bahwa aku ingin kamu menerima warisan itu. Selama kamu menerima warisan itu, Sekte Kota Ungu akan dapat melihat terang lagi. Sekte Guangyu tidak akan berani melakukannya, melakukan apapun padamu. Fuyu berkata dengan acuh-ta'acuh, selama saya merasa Anda memiliki kemampuan untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan, saya dapat membantu Anda menghapus Sekte Guangyu. Mendengar kata-kata santai Liu Yi, hati yang Meiren bergetar. Benar saja, klan Hachiko dapat dengan mudah menghancurkan Sekte manapun. Bahkan Sekte Kota Ungu pun sama. Mendengarkan kata-kata Fuyu, yang Meiren menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, oke. Tapi untuk masalah ini, aku punya syarat. Mata Fuyu menjadi lebih dingin dan berkata. Tubuh yang Meiren gemetar dan bertanya, kondisi apa. Aku mengenal karakter Luan dengan sangat baik. Bahkan jika kamu menjadi guru surgawi tingkat sembilan atau pemimpin Sekte Kota Ungu, dia mungkin tidak akan menggunakan kekuatanmu. Fuyu berkata, identitasku istimewa. Ada beberapa hal yang tidak bisa ku tolong darinya. Jadi syaratku adalah selain tunduk padanya, kamu juga harus mendengarkanku dan menjadi salah satu bangsaku. Ketika kata-kata ini keluar, yang Meiren dan Liu Yi sama-sama terkejut. Terutama Liu Yi, dia dengan cepat menoleh untuk melihat Yang Meiren. Dia tahu betapa pantang menyerahnya karakter Yang Meiren. Dia tunduk pada Luan karena cinta. Bagaimana dia bisa tunduk pada wanita lain, apalagi saingan cintanya? Ekspresi Yang Meiren juga menjadi tidak yakin. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Fuyu. Fuyu, sebaliknya, masih memasang ekspresi dingin di wajahnya. Baginya, sebagai nyonya muda klan Fu, dia memiliki banyak ahli yang bisa dia gunakan. Si cantik yang hanyalah guru surgawi tingkat tujuh, jadi dia tidak berguna baginya. Akhirnya, setelah sepuluh napas, Yang Meiren menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan berlutut. Namun, saat dia hendak berlutut, Fuyu mengangkatnya. Aku hanya ingin kamu melakukan sesuatu saat aku membutuhkanmu. Tidak ada arti lain. Fuyu berkata dengan acuh tak acuh. Lalu, dengan jentikan jarinya, setetes air melayang di udara. Tetesan air memancarkan warna langit. Dia berkata, ambil kembali dan tunjukkan pada anggota klanmu. Yang Meiren mengulurkan tangannya dan memasukkan setetes air ke dalam botol transparan. Dia memandang Fuyu dan berkata, oke. Fuyu menoleh dan menatap Liu Yi. Dia berkata, kekuatanmu sangat rendah. Liu Yi tertawa getir. Dia tidak tahu harus berkata apa. Tangan Fuyu berkedip dan selembar kertas muncul. Dia melemparkannya ke Liu Yi dan berkata, tempat yang ditandai di peta ini adalah warisan. Liu Yi dengan cepat menangkap kertas itu. Ekspresinya menjadi lamban. Oke, aku sudah cukup memberitahumu. Fuyu memandang mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu boleh pergi sekarang. Jika ada berita tentang Luan, datang dan temui aku lagi. Lalu, Fuyu melihat kekejauhan. Dalam sekejap mata, pria yang mengirim mereka berdua muncul. Dia berkata kepada Yang Meiren dan Liu Yi, silakan pergi. Tubuh Yang Meiren dan Liu Yi bergetar. Mereka hanya bisa berkata pada Fuyu, nona Fu, selamat tinggal. 996. Angin gunung bertiup, dan mereka kembali ke puncak gunung. Si cantik Yang dan Liu Yi masih linglung. Meskipun mereka baru berada di klan Fu selama 15 menit, rasanya seumur hidup telah berlalu. Bisa juga dikatakan bahwa mereka telah kembali ke dunia manusia dari alam abadi. Ini adalah perasaan yang tidak nyata, termasuk semua yang baru saja terjadi. Keduanya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Hanya ketika si cantik yang melihat botol porselen di tangannya dan peta di tangan Liu Yi barulah mereka berdua memastikan bahwa mereka memang telah memasuki wilayah klan Fu. Mereka harus mengakui bahwa ketika mereka berbicara dengan Fuyu, tekanan yang mereka rasakan sangat besar. Meskipun Fuyu tidak menggunakan kekuatannya untuk menekan mereka, aura yang dia keluarkan saja sudah membuat mereka merasa sangat tertekan. Untungnya, meski mereka tidak berhasil memperbaiki hubungan mereka dengan Fuyu, si cantik yang telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Tak hanya itu, Liu Yi juga mendapatkan reward yang tidak terduga. Melihat peta di tangannya, Liu Yi tidak meragukan kata-kata Fuyu bahwa ini adalah warisan. Dengan status dan kepribadian Fuyu, dia pasti tidak akan berbohong. Si cantik yang juga melihat warisan di tangan Liu Yi. Mungkin hanya klan Hachiko yang bisa memberikan warisannya dengan mudah. Bahkan sekte pun tidak akan mampu melakukannya. Tidak semua orang di sekte tersebut adalah guru surgawi tingkat 6. Hanya klan Hachiko yang tidak diperbolehkan menerima warisan lain demi menjaga garis keturunan mereka. Oleh karena itu, tidak aneh jika mereka meninggalkan peta setelah menemukan warisan. Masalah ini tidak boleh ditunda, Anda harus menerimanya secepatnya. Si cantik yang memandang Liu Yi dan berkata, dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi diri Anda sendiri di Kekaisaran Montenegro, dan saya dapat yakin. Liu Yi mendengar ini dan segera mengangguk. Benar sekali, dia juga ingin segera pergi. Meskipun dia tidak terlalu menginginkan kekuatan, dia sangat mengkhawatirkan umur panjang dan awet muda yang muncul saat dia naik level. Terutama awet muda, dia bisa saja menyerahkan segalanya, tapi bukan yang ini. Jika yang lain juga ada di sini, apakah Fuyu juga akan memberi mereka warisan, kata Liu Yi ragu-ragu. Tidak mudah baginya untuk memberikannya padamu. Kami tidak bisa mengajak orang lain untuk memintanya. Wanita lain juga tidak akan melakukannya. Si cantik yang berkata, wanita lain masih muda. Belum terlambat untuk menunggu Luan kembali dan memberikan warisan kepada mereka. Liu Yi hanya bisa menganggup dan berkata, tidakkah kamu harus kembali ke Sekte Valet Zen untuk menyampaikan beritanya. Ayo kembali. Tidak perlu terburu-buru, si cantik yang berkata, penundaan yang lama berarti masalah. Akan sangat buruk jika warisan itu diketahui oleh orang lain. Aku akan membawamu ke tempat warisan itu sekarang. Aku juga bisa melindungimu. Liu Yi sangat gembira saat mendengar ini. Jika kakak yang ada di sana untuk melindunginya, dia pasti akan aman. Dia segera menganggup dan berkata, oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Enam hari kemudian. Di dalam gurun tak terbatas di delapan benua kuno. Terik matahari menggantung tinggi di langit cerah tak berawan, membuatnya terasa sangat hangat di musim dingin ini. Sesaat kemudian, dua sosok muncul di langit. Mereka tidak lain adalah si cantik yang dan Liu Yi. Lokasi yang ditandai di peta berada di timur laut delapan benua kuno. Si cantik yang hanya memiliki sedikit susunan teleportasi di timur laut. Bahkan jika dia diteleportasi ke lokasi terdekat, jaraknya masih sangat jauh. Setelah enam hari enam malam perjalanan tanpa henti, keduanya akhirnya sampai di sini. Melihat gurun tak terbatas di bawah, keduanya menghela nafas lega. Liu Yi mengeluarkan petanya, melihat lingkungan sekitarnya dan berkata, ya, itu di sini. Si cantik yang menganggup dan berkata, ayo turun. Keduanya mendarat di tanah dari langit. Permukaan gurun sangat dingin. Meski sepertinya tidak ada apa-apa di permukaan, keduanya sangat jelas bahwa warisan biasanya terkubur jauh di bawah tanah. Ayo turun bersama, kata kecantikan Yang. Liu Yi menganggup. Si cantik yang lalu menggunakan roda takdirnya untuk dengan paksa mendorong gurun ke segala arah, menciptakan terowongan dalam yang mengarah langsung ke dasar. Beauty Yang dan Liu Yi memasuki terowongan bersama. Terowongan itu setidaknya memiliki kedalaman beberapa ratus kaki. Mereka bahkan melewati lapisan batu yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ketika kedalamannya sekitar delapan ratus kaki, mereka menemukan lokasi warisan tersebut. Kedalaman delapan ratus kaki, apapun yang terjadi, terlalu dalam. Tidak ada yang mau menggali lubang sedalam itu di gurun untuk menemukan warisan. Terlebih lagi, seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendorong gurun sedalam delapan ratus kaki setidaknya adalah seorang guru surgawi tingkat enam. Setelah keduanya berhasil menembus lapisan batuan tersebut, mereka langsung turun dan mendarat di tanah. Di depan mereka berdua ada sebuah istana yang sangat besar. Istana ini tampak sangat bulat dan memiliki desain yang sangat indah. Berbeda dengan kebanyakan istana yang hikmat dan bermartabat, istana ini dibangun dengan indah. Besar kemungkinan istana ini dibangun oleh seorang wanita cantik. Kalau tidak, keduanya tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Di sekitar istana ini, sepertinya ada bau air. Liuyi menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan cepat. Kecantikan yang sedikit mengangguk. Dia juga merasakan bau air. Namun, tidak ada air di sekitarnya, dan ini sangat aneh. Tak hanya itu, si cantik yang seolah punya ilusi. Seluruh istana tampak berbentuk air. Atau lebih tepatnya, itu seperti air yang terus bergerak. Istana ini agak aneh. Si cantik yang sedikit mengernyit dan berkata, meskipun aku tidak merasakan tekanan apapun, semakin seperti ini, semakin menakutkan. Aku tidak tahu sudah berapa tahun warisan itu berada di kedalaman tempat ini, tapi di sana tidak ada aura yang keluar. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang itu ketika dia masih hidup. Liuyi terkejut. Dia hanya tahu sedikit tentang warisan. Ketika dia mendengar kata-kata si cantik yang, dia juga menjadi gugup. Namun, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Aku yakin Fuyu tidak akan menyakitiku. Jika dia ingin membunuhku, dia tidak perlu mengalami banyak masalah. Kecantikan yang mengangguk. Memang benar, jika Fuyu ingin membunuh seseorang, itu adalah hal yang paling mudah dilakukan. Aku akan masuk. Liuyi menoleh untuk melihat kecantikan yang dan berkata, Oke, si cantik yang mengangguk dan berkata, Aku akan menunggumu di sini. Liuyi mengangguk juga, dia melihat ke pintu istana, menarik nafas dalam-dalam, dan melangkah maju. Dari posisinya hingga pintu istana, jaraknya sangat jauh. Terutama ketika dia berjalan menuju pintu, dia menyadari betapa tinggi pintu itu. Di depan pintu istana ini, dia seperti setitik debu. Dia bahkan ragu apakah dia memiliki kemampuan untuk membuka pintu istana ini. Liuyi menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengerutkan kening, dia mengangkat tangannya dan mendorong pintu istana dengan paksa. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia merasa seperti dia menggunakan kekuatan yang salah. Saat tangannya menekan pintu, dia tidak mendorongnya hingga terbuka. Sebaliknya, dia tiba-tiba memasukkan lengannya. Karena Liuyi menggunakan terlalu banyak kekuatan, setengah dari lengannya dimasukkan ke dalam pintu istana. Dia terkejut. Tepat ketika dia hendak menarik tangannya, dia menyadari bahwa pintu istana menyala. Ada riak di pintu istana. Aliran air dari pintu istana benar-benar menarik lengannya ke dalam. Liuyi terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia dengan cepat mencoba menarik tangannya. Namun, kekuatannya terlalu menyedihkan. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, itu tidak berguna di bawah hisapan pintu istana. Berbanding lurus dengan tinggi pintu istana yang tak tertandingi, ketebalan pintu istana juga sangat menakutkan. Tebalnya setidaknya lima kaki, seperti lapisan air. Liuyi terperangkap di lapisan air ini dan perlahan-lahan bergerak maju di bawah hisapan. Dia ingin melepaskan diri, namun air di sekitarnya membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, yang lebih parahnya lagi, air seolah-olah ada di mana-mana. Itu dengan gila-gilaan mengebor ke dalam tubuh Liuyi melalui lubang di tubuhnya dan ke organ internalnya. Seluruh tubuh Liuyi dipenuhi dengan rasa tercekik yang mengerikan. Perasaan ini begitu menyakitkan hingga Liuyi bahkan ingin bunuh diri. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa sakit dan ngeri. Tiba-tiba matanya bergetar karena melihat sesuatu yang mengejutkan. Dia melihat pakaiannya perlahan meleleh di lapisan air, tapi kulitnya tetap aman dan sehat. Namun, selalu ada zat gelap yang keluar dari kulitnya dan beriak di lapisan air. Apa ini tadi? Liuyi sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berpikir. Dia ingin berteriak, tetapi air di mulutnya membuatnya kehilangan kemampuan untuk berteriak. Dia hanya bisa berjuang di ambang kematian dan membiarkan lapisan air mendorongnya maju sedikit demi sedikit. Meskipun tebalnya hanya lima kaki, bagi Liuyi, tebalnya seperti lima ratus kaki. Saat dia didorong keluar oleh lapisan air, dia berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya lemas. Dia berlutut di tanah dan kemudian berbaring seluruhnya di tanah. Seluruh tubuhnya tertutup air dan dia menyebarkan noda air besar di tanah. Rambut panjangnya berserakan di tanah. Pakaiannya hilang semua. Dia telanjang dan tidak bergerak. Bukan karena dia tidak ingin bergerak, tapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Saat ini, cahaya terang tiba-tiba bersinar di depannya. Cahaya menyilaukan menyinari tubuh Liuyi, membuat Liuyi tiba-tiba merasa penuh kekuatan. Berdiri. Tiba-tiba, terdengar suara indah, coba saya lihat penampilan Anda. 997. Suaranya indah dan mengalir seperti air, tapi juga membawa tekanan yang tak tertahankan. Liuyi, yang telah mendapatkan kembali kekuatannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika melihat tubuh telanjangnya. Tidak ada yang pernah melihat tubuhnya. Dia segera menutupi bagian pribadinya dengan tangannya dan berlutut di tanah untuk melihat ke depan. Di tengah istana, lingkaran cahaya hijau menyebar, dan seorang wanita berdiri di lingkaran cahaya tersebut. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan anggun. Wajah yang bagus. Wanita itu menatap wajah Liuyi dan menganggup puas. Dia berkata, berdiri dan lepaskan tanganmu. Biarkan aku melihat sosokmu. Liuyi sedikit bingung. Meskipun pihak lain juga seorang wanita, aneh rasanya menunjukkan tubuh telanjangnya kepada seorang wanita. Dia berlutut di tanah dan tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah kamu di sini untuk menerima warisan? Wanita di lingkaran cahaya itu berkata, jika kamu ingin menerima warisan, berdirilah dan biarkan aku melihatnya baik-baik. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Liuyi tampak malu. Meskipun dia berada dalam dilema, dia mengertakkan gigi dan berdiri dari tanah sedikit demi sedikit. Dia melirik wanita di udara dan menurunkan tangannya. Pada titik ini, Liuyi yang telanjang benar-benar terlihat di istana dan di depan wanita itu. Berbalik, kata wanita itu lagi. Liuyi tersipu, tapi setelah menarik nafas dalam-dalam, dia dengan patuh berbalik. Sangat bagus. Wanita itu memandangnya dan berkata dengan puas, penampilan dan bentuk tubuhmu jarang. Selamat, kamu telah lulus penilaian warisan. Liuyi tercengang saat mendengar ini. Dia menatap wanita di langit dengan ekspresi terkejut. Dia bahkan tidak bereaksi dan bertanya, ini. Apakah penilaiannya? Tuhan tahu bahwa dalam enam hari terakhir, dia dan si cantik yang telah membayangkan dan mempersiapkan diri di dalam hati mereka. Setiap warisan pasti akan memilih penerusnya, dan mereka akan melakukan banyak tes untuk menguji penerusnya. Semakin kuat warisannya, semakin sulit pula ujiannya. Warisan yang diambil Fuyu pasti bukan standar biasa, jadi mereka berdua sangat gugup. Namun, setelah mendengar bahwa dia telah lulus penilaian, Liuyi tertegun selama dua tarikan nafas, dan kemudian dia sangat gembira. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Liuyi bahkan meragukan pengalamannya sendiri dan bertanya dengan hati-hati. Tentu saja, kenapa aku harus berbohong padamu? Wanita di langit tersenyum, atau menurutmu mudah untuk lulus ujianku? Ini, Liuyi merasa canggung. Dia pikir itu memang sangat sederhana. Seolah-olah dia telah memahami pikiran Liuyi, wanita di udara tersenyum dan berkata, ketika kamu memasuki istana, itu sebenarnya untuk menghilangkan kotoran dari tubuhmu, dan juga untuk memeriksa apakah kamu memiliki tubuh yang lengkap. Jika Anda tidak perawan, Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Ini juga merupakan ujian pertama. Ujian kedua, yang juga merupakan ujian tersulit, adalah penampilanmu. Wanita itu berkata, saya adalah orang yang menyukai kecantikan. Jika saya mewariskan warisan saya kepada wanita biasa, saya pasti tidak akan rela. Penampilan dan sosokmu telah lulus ujianku. Apakah menurut Anda mudah untuk memiliki wanita dengan penampilan dan sosok seperti Anda? Liu Yi memandang wanita di langit dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu dalam penilaian. Tapi bagaimanapun juga, dia sangat beruntung bisa lulus penilaian. Liu Yi tiba-tiba tertawa dan dengan cepat bertanya, maaf. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Sebelum suara Liu Yi turun, wanita di langit mengangkat tangannya. Tiba-tiba, aliran kecil air menyembur keluar dari berbagai sudut seluruh istana dan mengalir menuju tubuh Liu Yi di udara. Liu Yi sedikit takut dan ingin menghindar, tapi dia tidak berani. Namun ketika aliran air ini menyentuh tubuh Liu Yi, Liu Yi merasa sangat nyaman. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Aliran air ini langsung masuk ke tubuh Liu Yi, membuat seluruh tubuh Liu Yi merasa nyaman. Seorang wanita harus melakukan segalanya dengan nyaman, termasuk warisan. Anda adalah guru surgawi dengan atribut air, yang menyelamatkan saya dari banyak masalah. Wanita di udara tersenyum dan berkata dengan anggun, karena kamu telah menerima warisanku, kamu adalah muridku. Mendengar ini, tubuh Liu Yi bergetar dan dia dengan cepat berkata, Guru, terimalah hormat dari murid Anda. Dengan itu, Liu Yi hendak berlutut, tetapi wanita di langit mengangkatnya. Saya bilang, seorang wanita harus melakukan segalanya dengan nyaman dan anggun. Wanita itu tersenyum dan berkata, ini adalah aturan pertama yang akan saya ajarkan kepada Anda. Apakah Anda mengingatnya? Liu Yi tercengang. Meskipun dia sedikit terkejut, dia segera menganggup dan berkata, muridmu telah mengingatnya. Karena kamu telah menjadi muridku, aku perlu memberitahumu beberapa hal. Itu juga permintaan terakhirku, kata wanita di langit dengan lembut. Hal pertama yang perlu Anda ingat adalah bahwa silsilah kami disebut pavilion surgawi orang suci. Aliran air yang masuk ke tubuh Anda akan mengubah tubuh Anda sepenuhnya, termasuk garis keturunan Anda. Aliran air ini akan menyatu dengan darah Anda, mengeluarkan garis keturunan asli di tubuh Anda dan menggantinya dengan garis keturunan pavilion surgawi orang suci. Dengan kata lain, kamu akan berubah dari orang biasa menjadi guru surgawi dengan roda takdir. Mendengar ini, tubuh Liu Yi bergetar hebat. Ekspresinya jelas terkejut, dan dia dengan cepat bertanya, garis keturunan juga bisa diubah dan diwariskan. Tentu saja, tidak ada yang mustahil di dunia ini, selama kamu tidak cukup kuat. Melihat ekspresi terkejut Liu Yi, wanita itu tersenyum dan berkata, ketika Anda mewarisi garis keturunan pavilion surgawi orang suci, Anda akan memiliki roda takdir unik yang disebut air asal orang suci. Air asal adalah kekuatan yang sangat kuat. Air dapat membuat air Anda memiliki efek penyembuhan yang tak tertandingi, dan juga dapat menjadikan air Anda racun paling beracun di dunia. Adapun cara menggunakan air asal, saya akan menanamkannya ke dalam kesadaran Anda, dan Anda perlahan dapat mempelajari dan menguasainya. Senjata pavilion surgawi orang suci adalah pedang, pedang yang sangat elegan. Itu juga merupakan pedang yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan garis keturunan, lanjut wanita di langit. Setelah ini, dia mengangkat tangannya sedikit dan sebuah pedang segera muncul di depannya, melayang di udara. Liu Yi tercengang saat dia melihat pedang yang melayang di udara. Pedang ini berwarna hijau seluruhnya, dan seluruh tubuhnya transparan. Ini memberi orang perasaan tidak realistis. Terlebih lagi, pedang ini terasa seperti air mengalir, seolah-olah terbuat dari air, tapi sungguh sangat indah. Wanita di udara menjentikkan jarinya, dan pedangnya segera berputar dan terbang menuju Liu Yi. Liu Yi, yang mengira itu akan menusuknya, terkejut. Namun, pedang itu berhenti di depan Liu Yi dan melayang di udara. Pedang ini disebut pedang suci, dan mengandung kekuatan untuk menekan kehidupan. Wanita di udara berkata, tentu saja, ia juga memiliki banyak aspek kuat yang harus Anda temukan secara perlahan. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan melihat pedang suci yang memancarkan kekuatan tak berujung di depannya. Dia bahkan tidak berani mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Namun, Liu Yi bisa merasakan kekuatannya meningkat pesat. Dia, yang awalnya adalah guru surgawi tingkat 3, dengan cepat menerobos ke guru surgawi tingkat 4, dan kemudian guru surgawi tingkat 5. Bahkan ambang batas guru surgawi tingkat 6 tidak dapat menghentikannya. Dia tidak harus kembali dan menerobos sendiri seperti yang dilakukan Liu Lan ketika dia menerima warisan. Sebaliknya, dia langsung menjadi guru surgawi tingkat 6. Yang lebih parahnya, momentum ini tidak berhenti dan terus berkembang. Liu Yi, yang dikejutkan oleh kekuatannya sendiri, telah membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa berkata-kata. Saat ini, pikirannya kosong. Peningkatan kekuatan seperti itu membuatnya kehilangan ketenangannya. Tingkat awal 6, tingkat menengah 6, tingkat akhir 6, puncak tingkat 6. Guru surgawi tingkat 7 Ledakan Ketika semua air di istana mengalir ke tubuh Liu Yi, seluruh istana bergetar hebat. Uing-puing berjatuhan seolah-olah akan runtuh. Getaran ini juga tiba-tiba membangunkan Liu Yi. Dia tidak bisa menahan senyum gembiranya. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan mencapai level seperti itu. Guru surgawi tingkat 7 Dia benar-benar seorang guru surgawi tingkat 7. Menguasai, Liu Yi sangat gembira. Dia segera menatap wanita di langit, namun dia terkejut karena dia menyadari bahwa sosok di langit menjadi sangat buram. Menguasai, Liu Yi cemas. Dia melompat dan terbang ke udara tanpa sadar, tiba di depan wanita di langit. Saya sudah berada di sini entah sampai kapan. Akhirnya, saya menemukan penerus yang bisa memuaskan saya. Wanita di langit tidak memiliki kengganan apapun. Dia tersenyum dan berkata, gadis terakhir yang datang ke sini memiliki garis keturunan dan bakat yang terlalu kuat. Saya tidak bisa mempertahankannya. Anda pasti diutus olehnya untuk menerima warisan, bukan? Liu Yi kaget dan cepat berkata, Fuyu. Fuyu. Benar, gadis ini, wanita di langit tersenyum dan berkata, bahkan aku tidak bisa melihat masa depannya. Bertemanlah baik dengannya dan itu akan sangat bermanfaat bagimu. Juga, wanita di langit itu berhenti. Suaranya menjadi buram. Dengan jentikan jarinya, sebuah cincin melayang di depan Liu Yi. Dia berkata, pakai ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi kepala pavilion orang suci surgawi yang ke-20. Jika memungkinkan, biarkan pavilion orang suci surgawi melihat cahaya siang hari lagi. Melihat wanita itu menjadi semakin kabur, Liu Yi merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, murid ini masih belum mengetahui nama guru. Namaku, wanita itu tersenyum anggun dan berkata, jika kamu tidak bertanya, aku akan lupa. Namaku Sang Jiu Mei. 998. Gemuruh. Di bawah tanah, istana indah itu runtuh dengan suara keras. Cahaya berair asli benar-benar lenyap dan berubah menjadi pecahan puing yang jatuh ke tanah. Si cantik yang, yang melihat dari jauh, terkejut dan segera terbang menuju istana. Melihat istana yang runtuh, dia tidak berani masuk karena takut mengganggu warisan. Namun, saat dia khawatir dan bingung, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari istana yang runtuh. Dengan kilatan lampu hijau, ia dengan cepat berdiri di depannya. Aura yang kuat mengalir ke arahnya. Melihat Liu Yi, yang memancarkan aura air, si cantik yang tertegun pada awalnya. Kemudian, dia menjadi bersemangat dan bertanya, kamu telah menjadi guru surgawi tingkat 7. Melihat kecantikan yang, Liu Yi menganggup penuh semangat dan berkata dengan gembira, ia. Guru surgawi tingkat 7. Mendengar jawaban Liu Yi, si cantik yang juga sangat senang. Dia berkata, kamu baru berada di sana sebentar. Aku khawatir ini bahkan belum 15 menit, namun kamu sudah mencapai tingkat seperti itu. Warisan ini sangat istimewa. Ia, Liu Yi tidak menyembunyikan apapun dari kecantikan yang. Ia berkata, aku melihat sebuah ilusi di dalamnya. Itu adalah majikanku saat ini, Sang Jiu Mei. Setelah aku menerima warisan itu, aku menjadi kepala pavilion orang suci surgawi yang ke-20. Aku juga memiliki roda takdir. Roda takdir, kecantikan yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mewarisi roda takdir. Guru menyuruhku untuk membangun kembali pavilion orang suci surgawi. Liu Yi berkata, sedikit mengernyit. Tetapi jika saya melakukan itu, saya tidak akan bisa mengelola bisnis saya di Kekaisaran Montenegro. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku akan melanggar perintah tuanku. Melihat Liu Yi, si cantik yang berkata, jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Biasakan dulu kekuatanmu saat ini. Anda punya banyak waktu sekarang. Anda dapat memikirkan hal-hal ini secara perlahan. Anda punya banyak waktu untuk melakukan kedua sisi. Mendengar kata-kata kecantikan yang, Liu Yi menganggup gembira. Bahkan matanya pun merah. Dia berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan menjadi guru surgawi tingkat 7 suatu hari nanti. Kecantikan yang menganggup. Dia tidak menyangka warisannya begitu kuat sehingga dia bisa menjadi guru surgawi tingkat 7 dalam waktu sesingkat itu. Jika itu masalahnya, Liu Yi akan memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Si cantik yang menarik napas ringan dan berkata, kali ini, apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih pada Fuyu. Liu Yi menganggup dan berkata, Fuyu pernah ke sini sebelumnya, dan juga pernah melihat guru, jadi dia sangat jelas tentang betapa kuatnya tempat ini. Dia mungkin terlihat dingin, tapi dia sudah cukup baik bagi kita untuk bisa mewariskan warisan di sini kepadaku. Si cantik yang terdiam, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Mungkin Fuyu tidak menerimanya di dalam hatinya, atau mungkin dia begitu baik kepada mereka karena Luan. Tapi tidak peduli apa, Fuyu telah berbuat cukup banyak untuk mereka. Jangan beri dia masalah lagi. Si cantik yang berkata dengan lembut, kita tidak bisa mengandalkannya dalam segala hal. Kita harus berguna. Liu Yi menganggup dengan berat dan berkata, sekarang saya memiliki kekuatan, saya pasti akan membiarkan kamar dagang Al-Qaid mengakar di Kekaisaran Montenegro, dan kemudian membangun kembali pavilion orang suci surgawi. Dengan cara ini, aku juga akan memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu Luan. Si cantik yang tersenyum dan menganggup, aku juga harus bergegas kembali ke Sekte Kota Ungu. Kamu sudah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, jadi aku tidak bisa dikalahkan olehmu. Liu Yi tersenyum dan berkata dengan genit, benar, kakak Yang. Kamu tidak bisa disusul oleh adik perempuanmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut jauh, empat laut selatan. Luan telah berpindah-pindah di sekitar pulau Half Moon dan pulau Lonemun selama beberapa hari terakhir. Setelah mendapatkan inti Laut Pelangi, dia bahkan lebih peduli dengan pil sebelas Dewa Air. Dia telah mencari informasi di pulau Lonemun, mencoba mencari informasi tentang pil sebelas Dewa Air, tetapi tidak berhasil. Tidak hanya tidak ada informasi tentang pil sebelas Dewa Air, tetapi juga sangat sedikit informasi tentang inti Laut Pelangi. Menurut informasi yang diketahui Luan, inti Laut Pelangi hanya memiliki satu efek dalam alkimia, yaitu sebagai mediasi. Itu seperti efek licorice dalam resep alkimia biasa, tanpa efek lainnya. Perlu diketahui bahwa posisi licorice dalam resep alkimia adalah yang terendah di antara Raja, Menteri, dan Asisten Menteri, yang berarti inti Laut Pelangi adalah yang terendah di antara sebelas bahan. Bahkan peringkat terendah pun hampir merenggut nyawanya. Apakah dia masih bisa mendapatkan 10 materi lainnya? Setelah beberapa hari melakukan penelitian, Luan, yang tadinya cukup percaya diri, kembali ke keadaan sebelumnya. Dia pasrah dengan nasibnya, dia tidak berhenti berkultifasi akhir-akhir ini, dan telah mempelajari keterampilan surgawi satu hukum dan keterampilan King Yuan. Masih belum ada kemajuan dalam keterampilan King Yuan, tetapi dia memiliki beberapa ide untuk keterampilan surgawi satu hukum. Namun, Luan masih perlu bereksperimen dan memverifikasinya secara perlahan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Du Guodong dan tiga lainnya masih koma, dan Chu Yue juga berperilaku sangat baik akhir-akhir ini. Selain datang untuk mengobrol dengannya beberapa kali sehari, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan diam di halaman dan sepertinya mulai berkonsentrasi pada budidaya. Kerahnya tidak hanya memiliki efek mengendalikan binatang aneh, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura binatang aneh. Luan sekarang merasa lega membiarkannya berjalan-jalan. Kadang-kadang, dia pergi ke Pulau Lonemun untuk berjalan-jalan sendirian, dan Luan tidak menghentikannya. Namun, saat Luan sedang memikirkan tentang Ling, matanya tiba-tiba bergerak dan dia berbalik untuk melihat ke luar jendela. Orang yang berdiri di halaman tidak lain adalah Chu Yue. Luan bingung, Chu Yue tidak akan mengganggunya saat ini, jadi mengapa dia datang saat ini? Mengetahui bahwa Chu Yue telah datang ke pintu, Luan memikirkannya dan berkata, silakan masuk. Chu Yue mendorong pintu dan masuk. Ketika Luan melihat penampilannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini, kuncir kuda ganda. Benar sekali, rambut panjang Lu Chu Yue diikat menjadi dua ekor kuda ganda, dan dia terlihat sangat manis dengan rambut panjangnya digantung di belakang punggungnya. Selain itu, Chu Yue tidak tinggi, dan dia memiliki wajah dan aura seorang gadis muda. Dapat dikatakan bahwa dia sangat manis. Bahkan Luan, yang tidak menyukai kelucuan, terkejut dan bertanya dengan heran, kamu. Kenapa kamu mengikat rambutmu? N, apakah itu terlihat bagus? Chu Yue sangat senang. Duduk di hadapan Luan, dia bertanya, saya melihat orang lain mengikat rambut mereka seperti ini, jadi saya mempelajarinya. Cantik bukan? Luan menelan seteguk air liur, tapi masih menganggup dan berkata, ini sangat indah. Mendengar Luan berkata, kami, Chu Yue bahkan lebih bahagia. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan keluar setiap tujuh hari sekali? Tujuh hari telah berlalu, bukankah kita harus keluar? Mendengar ini, Luan terkejut. Memang benar, tujuh hari telah berlalu, dan dia agak lupa waktu. Namun, karena pengalaman mengerikan yang dialaminya berturut-turut, Luan sekarang ragu-ragu untuk pergi menjalankan misi. Ia bahkan merasa dirinya dan lautan adalah musuh alami. Sangat beruntung dia bisa lolos dari beberapa bencana. Apakah dia akan membuang nyawanya? Di sampingnya, Chu Yue memandang Luan dan merasa khawatir. Dia segera berkata, jika kamu khawatir tentang bahaya, kita bisa pergi bersama yang lain. Saya dengar ada banyak aliansi. Mengapa kita tidak bergabung? Luan terkejut dan menatap Chu Yue. Dia tidak memberitahu Chu Yue tentang dirinya, jadi dia tentu saja tidak tahu bahwa dia tidak bisa bergabung dengan aliansi. Tidak, Luan berkata langsung, saya tidak bisa bergabung dengan aliansi. Mengapa, Lu Chu Yue terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada alasan, Luan sedikit mengernyit dan berkata, tidak berarti tidak. Tapi, Lu Chu Yue sedikit kesal dan berkata, tapi aku baru saja setuju untuk pergi misi dengan orang lain. Orang lain, Luan mengerutkan kening dan bertanya, siapa? Itu adalah kakak perempuan yang kutemui di Pulau Lonemun. Lu Chu Yue dengan cepat berkata, dia memiliki aliansi kecil yang merekrut. Saya pikir akan baik-baik saja untuk bergabung dengan aliansi. Karena ada lebih banyak orang dan lebih hidup, saya bergabung. Aku bahkan mengatakan bahwa kamu. Luan mengerutkan kening dan bertanya, kamu menyebutkan namaku. Mem, Lu Chu Yue mengangguk. Apakah mereka bereaksi? Luan bertanya lagi. Reaksi, Lu Chu Yue terkejut dan bertanya, reaksi apa? Ah, dia penasaran apakah kami kakak beradik karena kami berdua bermargalu. Luan menghela nafas lega. Kemungkinan aliansi kecil yang lemah ini mengetahui namanya memang sangat rendah. Dia bertanya, apakah tamu? Saya tidak bereaksi sejenak. Jadi saya mengangguk. Lu Chu Yue menjulurkan lidahnya dengan canggung dan dengan cepat berkata, aku sudah lama berada di sini dan aku benar-benar bosan. Jika kita bergabung dengan aliansi, pastinya akan lebih aman jika ada lebih banyak orang. Apalagi mereka sudah lama melaut dan misi yang mereka lakukan sangat aman. Sejauh ini tidak ada yang terjadi. Mendengar kata-kata Chu Yue, Luan mengerutkan kening dan berpikir keras. Chu Yue tidak berbicara lagi tetapi menatap Luan penuh harap. Akhirnya, setelah sekian lama, Luan akhirnya mengendurkan alisnya dan menatap Chu Yue lagi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Ajak aku melihatnya. 999. Sesaat kemudian, di pulau Lonemun. Luan dan Chu Yue berjalan di pulau Lonemun dan segera sampai di sudut alun-alun. Ada banyak orang berdiri di sudut, setidaknya 20 orang dari jauh. Ketika Chu Yue berjalan mendekat, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Nona Chu Yue. Ketika Chu Yue mendengar seseorang memanggil namanya, dia sangat senang. Dia segera berlari dan berkata, Saya kembali. Chu Yue memiliki wajah yang imut, ditambah dengan kekuatannya yang tinggi, dia secara alami sangat populer. Dia berbalik dan melihat ke arah Luan yang sudah berjalan mendekat. Dia memperkenalkannya kepada semua orang, Ini saudaraku, Luan. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa Luan tidak terlihat tua dan juga seorang guru surgawi tingkat 6. Semua orang pasti terkejut. Bakat pasangan kakak beradik ini memang langka. Namun, kenapa kakak dan adik ini tidak memiliki kesamaan apapun? Meskipun pemuda ini tidak jelek dan bisa dianggap telah melampaui batas ketampanan, dia benar-benar berbeda dari tipe saudara perempuannya, yang membuat orang sedikit bingung. Saya Luan. Luan tidak bereaksi banyak. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Salam, semuanya. Semua orang melihat ini dan menangkupkan tangan mereka. Saat ini, seorang wanita dewasa keluar. Penampilannya di atas rata-rata. Sosoknya tidak langsing, tapi jelas tidak gemuk. Sebaliknya, dia sangat kuat dan bertenaga. Kita harus tahu bahwa sebagian besar guru surgawi di laut dalam adalah guru surgawi atribut air. Sangat jarang melihat wanita dengan sosok seperti itu. Halo, nama ku Yusan. Wanita itu memandang Luan dan berkata dengan nada tegas, saya presiden aliansi penaklukan laut. Apakah Anda yakin ingin mengajak adik Anda bergabung? Luan memandang wanita ini dan tidak langsung menjawab. Setelah dua nafas, dia berkata, bolehkah saya bertanya apakah ada aturan khusus di aliansi penaklukan laut? Aturan khusus, Yusan memandang Luan dengan penuh minat dan bertanya, misalnya, apa? Saya pribadi menyukai kebebasan. Luan berkata dengan lembut, selain menjalankan misi, aku berharap bisa mengontrol waktu dan jadwalku. Aku tidak ingin melakukan hal lain. Mendengar perkataan Luan, Yusan dan orang-orang di belakangnya saling berpandangan. Bukankah pemuda ini bermaksud bahwa dia hanya melakukan misi dan tidak melakukan yang lain? Lagipula, aliansi seperti kita tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Yusan menyilangkan tangan di depan dada dan berkata, aku penasaran, apalagi yang harus kamu lakukan selain menjalankan misi. Berkultivasi, kata Luan. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Pemuda ini tampaknya pekerja keras. Yusan memandang Luan. Setelah dengan hati-hati mengukurnya, dia menganggup dan berkata, saya bisa berjanji kepada Anda, tetapi karena aliansi penakluk laut kita adalah aliansi kecil, ada satu hal lagi yang harus Anda lakukan selain menjalankan misi. Selama Anda setuju untuk melakukannya, Anda dapat bergabung dengan Sikon Quest Alliance. Apa itu? Luan bertanya. Bawalah pendatang baru. Yusan berkata langsung, kamu seharusnya dapat memahami bahwa sebagian besar dari kita adalah guru surgawi tingkat 6, tetapi ada juga beberapa orang yang bukan. Aliansi penaklukan laut kami memiliki hampir 100 orang, dan semua orang di atas level 6 ada di sini. Agar orang-orang di bawah level 6 dapat merasakan laut dalam dan bercocok tanam dengan cepat, masing-masing dari kita bertanggung jawab membawa beberapa orang. Dengan itu, Yusan memandang Luan dan Cuyue dan berkata, kamu dan adikmu sama. Bawa pendatang baru. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia sangat menghargai waktunya dan rela menyianyiakan seperempat jam saja. Dia harus berkultivasi ke alam yang lebih tinggi sesegera mungkin. Bukannya dia tidak mau membawa orang. Jika dia tidak mempunyai banyak barang di pundaknya, dia dapat membawa orang sebanyak yang dia inginkan. Tapi sekarang, dia lebih peduli pada waktu. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil mengerutkan kening, maaf, saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Maafkan saya karena mengganggu Anda. Dengan itu, Luan menoleh ke arah Cuyue dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Tubuh lu Cuyue sedikit gemetar saat mendengar ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia bertemu dengan mata Luan, dia hanya bisa menutup mulutnya ketika dia melihat keseriusan di mata Luan. Dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa menganggup dan mengikuti Luan. Melihat kedua orang itu, Yu San dan orang-orang di belakangnya mengerutkan kening. Sebenarnya, bukan masalah besar bagi mereka untuk mendatangkan beberapa orang lagi. Bahkan, hal itu akan membuat kehidupan sehari-hari mereka menjadi lebih menarik. Sekalipun orang yang mereka bawa adalah setengah murid, mereka harus mengurus kebutuhan dasar mereka. Itu akan membuat hidup mereka lebih bebas. Mengapa anak ini sangat menentangnya? Presiden, kata seorang pria di belakang, apakah Anda benar-benar tidak menerima mereka? Kenapa? Menurutmu apakah itu bagus? Yu San bertanya. Saya merasa pasangan kakak beradik ini tidak sengaja membuat diri mereka terlihat begitu muda. Mereka masih sangat muda. Coba pikirkan, jika kita memiliki dua orang berbakat ini di aliansi kita, bukankah aliansi kita akan menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun? Kata pria itu. Yu San berpikir sejenak dan mengangguk. Dia memandang Luan yang tidak jauh darinya dan berkata dengan keras, kalian berdua, kembali. Luan dan Cuyue berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Setelah memikirkannya, Luan masih membawa Lucu Cuyue kembali ke Yu San. Kalian berdua tidak perlu membawa pendatang baru. Yu San memandang Luan dan berkata, tapi saat kita pergi misi, kalian berdua tidak boleh menolak. Oke, kata Luan. Tepat pada waktunya, kita akan menjalankan misi besok, kata Yu San, misi ini tidak sulit. Guru surgawi tingkat 6 dapat melakukannya. Saya akan membiarkan enam orang di aliansi, ditambah kalian dua saudara kandung, total delapan orang pergi bersama. Apakah ada masalah? Tidak, kata Luan. Luan begitu terus terang, ekspresi Yu San berubah menjadi lebih baik. Dia berkata, berkumpul di sini jam 7.45 besok. Jangan terlambat. Luan menganggup dan berkata, apakah ada hal lain? Tidak, jika kamu ingin berkultivasi, kamu dapat kembali sekarang, kata Yu San. Terima kasih, Presiden. Luan menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi bersama Cuyue. Namun, Cuyue tidak bergerak. Dia memohon pada Luan, bolehkah aku bermain di sini sebentar? Luan tercengang. Dia melirik Yu San dan yang lainnya, lalu menatap Cuyue dan berkata, kamu hanya bisa tinggal di Pulau Lonemun. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Lu Cuyue menghela nafas lega dan menganggup bahagia. Luan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia kembali ke kediamannya di Pulau Half Moon untuk bercocok tanam. Duduk bersila di tempat tidurnya, Luan sebenarnya sangat cemas dan gelisah. Sudah lebih dari 3 bulan sejak dia menjadi guru surgawi tingkat 6. Di masa lalu, dia seharusnya sudah menyentuh tepi alam berikutnya sekarang, tetapi sampai sekarang, dia merasa dirinya stagnan dan tidak membuat kemajuan sama sekali. Tidak ada perbaikan di wilayahnya. Perasaan krisis ini terus-menerus menekan Luan, membuatnya sulit bernapas. Luan tidak tahu kapan dia bisa kembali ke delapan benua kuno. Dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu orang-orang itu. Memikirkan orang-orang itu, kerutan Luan semakin dalam. Besok adalah tahun baru kecil. Tahun baru lainnya akan datang. Di masa lalu, dia menghabiskan setiap tahun baru bersama yang lain di kota Danau Ungu. Namun, kali ini dia tidak berani kembali. Hanya mereka yang telah meninggalkan kampung halamannya yang bisa memahami perasaan tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menekan ribuan pikiran di benaknya. Dia menenangkan dirinya dan terus berkultivasi. Begitu saja, setelah berkultivasi sekitar satu jam, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar pintu. Masuk, kata Luan. Pintu didorong terbuka. Cuyue berjalan cepat ke arah Luan dan memohon, Luan, jika kamu tidak menerima orang baru, bolehkah aku menerimanya? Anda berkultivasi setiap hari dan tidak punya waktu untuk menemani saya. Mereka bisa bermain dengan saya. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan bertanya, menemanimu. Kemana kamu pergi? Pulau Lonemun hanya bisa menjadi tempat berkumpul. Ini bukan tempat untuk mengajar dan membimbing orang baru. Tidak bisakah kita tetap di sini? Cuyue berbisik, halaman ini sangat besar. Aku hanya butuh sudut kecil. Luan mengerutkan kening lebih keras. Melihat ekspresi tidak puas Luan, Cuyue sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Luan telah berkata bahwa dia harus mendengarkannya sepenuhnya. Kalau tidak, dia akan mengusirnya kapan saja. Meskipun dia ingin bermain dengan lebih banyak orang dan merasakan perasaan menjadi seorang master, dia lebih peduli pada Luan. Setelah sekitar 10 napas waktu, Luan memandang ke arah Lu Cuyue, menarik napas ringan, dan berkata sambil mengerutkan kening, saya akan memberi Anda halaman sisi tenggara dari halaman tersebut. Beritahu pendatang baru yang Anda bawa bahwa mereka tidak diizinkan untuk memasuki tempat lain, kalau tidak aku tidak akan sopan. Seribu. Tidak lama setelah Cuyue pergi, Luan merasakan bahwa Lu Cuyue dan empat orang lainnya telah memasuki halaman. Dua pria dan dua wanita, dan mereka tidak terlihat muda, setidaknya berusia 30 tahun. Faktanya, Luan tidak ingin Cuyue menerima orang baru. Yang terpenting dia harus berkultivasi, jadi dia tidak peduli. Tapi pikiran Cuyue murni, dan orang-orang ini semua adalah orang-orang berpengalaman, jadi kemungkinan besar mereka akan tertipu. Luan sangat jelas tentang betapa kotornya dunia ini. Banyak orang bertingkah seperti anjing di depan orang lain, tetapi ketika tidak ada orang di sekitar, mereka seperti orang gila. Hal seperti ini terlalu umum. Namun, dengan kekuatan Cuyue, seharusnya tidak ada bahaya dalam hidupnya. Luan tidak ingin diganggu, jadi dia terus berkonsentrasi pada kultivasinya. Budidaya ini berlangsung hingga malam hari. Baru saat malam hari dia membuka matanya lagi. Dia bergerak sedikit dan bangkit dari tempat tidur. Keempat orang dari halaman Tenggara belum pergi. Luan sedikit mengernyit, bangkit dan berjalan menuju halaman Tenggara. Tidak lama kemudian, Luan tiba di halaman Tenggara. Ketika dia memasuki halaman, Lu Cuyue sedang bermain dengan empat orang lainnya, terutama dua pria itu, yang terus tertawa di sekitar Cuyue. Adegan ini langsung membuat Luan mengerutkan kening. Ketika Luan masuk, dia langsung diperhatikan oleh lima orang. Kelima orang itu menoleh untuk melihat. Ketika Cuyue melihat Luan, dia langsung tersenyum bahagia dan segera berlari dari kerumunan. Lu, kakak, Cuyue berkata dengan gembira, kamu sudah selesai berkultivasi. Tidak, aku istirahat, waktunya makan malam. Luan berkata, lalu melihat keempat orang itu. Ketika keempat orang itu melihat Luan, mereka segera menahan diri dan membungkuk kepada Luan, salam Tuan Mudalu. Luan memandang mereka berempat dan berkata, itu saja untuk hari ini. Jika kalian ingin datang, kembalilah besok. Kalian semua boleh pergi sekarang. Mereka berempat tercengang saat mendengar ini. Mereka memandang Luan dengan heran, lalu menatap Cuyue. Cuyue tidak menyangka Luan akan mengusirnya. Dia segera melihat ke arah Luan dan bertanya, kenapa? Ini sudah larut? Luan memandang Cuyue dengan ekspresi serius dan berkata, kamu perlu istirahat. Menatap mata Luan, Cuyue tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak berani untuk tidak menaati Luan, jadi dia menoleh ke mereka berempat dan berkata, kembalilah besok. Mereka berempat menganggup dan membungkuk pada Luan dan Cuyue sebelum pergi. Setelah melihat mereka berempat pergi, Cuyue memandang Luan dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tidak mudah bagiku untuk memiliki beberapa teman lagi. Jika kamu melakukan ini, mereka akan membenciku. Ketika Luan mendengar ini, dia hanya melihat ke arah Cuyue dan berkata, mereka akan berusaha untuk lebih menyenangkanmu. Mengapa? Lu Cuyue bertanya. Tak ada alasan. Luan berkata, dunia manusia itu sangat rumit. Jangan berpikir bahwa hanya karena mereka membuatmu bahagia, mereka tulus padamu. Pertama-tama, Anda harus belajar menyembunyikan perasaan Anda. Anda harus menyimpan perasaan Anda terhadap orang lain. Anda juga harus waspada terhadap orang lain. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi semakin berbahaya. Cuyue memandang Luan dengan ekspresi bingung. Luan tidak melanjutkan. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Beberapa hal hanya bisa dipahami setelah terluka. Saya akan kembali berkultivasi, kata Luan. Mengolah. Lu Cuyue terkejut. Dia segera bertanya, bukankah kamu bilang kamu ingin makan malam? Aku tidak mau makan. Jika kamu ingin makan, tanyakan pada penduduk pulau Half Moon dan minta mereka mengirimkannya kepadamu. Luan berkata, uang itu akan masuk ke rekeningku. Setelah mengatakan ini, Luan tidak tinggal lebih lama lagi dan pergi. Melihat penampilan Luan, Cuyue masih bingung. Dia tidak mengerti apa yang Luan bicarakan. Dia hanya bisa menggosok kepalanya karena sakit kepala. Bahkan kuncir kudanya pun berantakan. Lupakan saja. Ayo makan dulu. Cuyue cemberut dan menjulurkan lidahnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Malam itu, delapan benua kuno, Sekte Kota Ungu. Si cantik yang membawa putrinya yang mau kembali ke Sekte Kota Ungu. Saat dia mengeluarkan tetesan air dan meletakkannya di depan semua orang, hati semua orang bergetar. Air ilusi bintang surgawi. Salah satu klan Hachiko, air ilusi bintang surgawi klan Fu. Yang Zentian terkejut. Dia segera menatap putrinya dan bertanya, apa yang terjadi? Tidak ada. Aku pergi ke klan Fu dan menemukan putri kepala klan Fu, Fuyu. Si cantik yang berkata, dia berkata bahwa selama aku mewarisi posisi kepala Sekte, Sekte Kota Ungu akan kembali bersinar dan melindungi kita dari perburuan oleh Sekte Guangyu. Selama saya menunjukkan kemungkinan menjadi guru surgawi tingkat sembilan, dia akan membantu kita melenyapkan Sekte Guangyu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di ruangan itu terkejut. Yang Zentian tiba-tiba mendatangi kecantikan Yang. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya dan bertanya dengan keras, apakah ini benar? Tentu saja, si cantik yang memandang ayahnya dan berkata, saya tidak berbohong. Semua orang berpikir keras setelah mendengar ini. Jika salah satu klan Hachiko, klan Fu, benar-benar bisa menjamin keselamatan mereka, semudah membalikkan tangan. Selama 18 tahun terakhir, mereka sudah muak tinggal di lembah ini. Mereka sangat ingin pergi. Selama klan Fu memberitahu, bahkan jika sekte Guangyu punya 10 ribu nyali, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Tidak hanya itu, jika klan Fu benar-benar dapat membantu sekte Kota Ungu membalas dendam, kehancuran sekte Guangyu akan semudah menjentikkan jari. Dan semua ini demi kecantikan Yang untuk mewarisi posisi kepala sekte. Itu saja, mereka sudah mengetahui hubungan antara Luan dan Fuyu. Sepertinya pentingnya hubungan keduanya jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Bagi Luan, mereka menyinggung dua klan besar dan membantu kecantikan Yang. Hal ini membuat mereka yang ingin membunuh Luan tidak berani memikirkannya. Jika mereka benar-benar membunuh Luan, seluruh sekte Kota Ungu harus dikuburkan bersamanya. Yang Zentian merenung dalam waktu lama. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, jika klan Fu tidak berpartisipasi, kami tidak tahu berapa lama kami harus bersembunyi di sini. Selama kita tidak memiliki guru surgawi tingkat 9, kita harus bersembunyi di sini. Bisa jadi 10 tahun, 100 tahun, atau bisa juga selamanya. Jadi kali ini, keputusan klan Fu adalah peluang besar bagi kami. Itu benar. Seorang tetua berkata, sekarang sekte Kota Ungu kami telah mencapai titik ini, kami tidak memiliki martabat untuk dibicarakan. Kami bahkan lebih buruk daripada sekte biasa. Daripada menjalani kehidupan tercelah di sini, lebih baik kita hidup terhormat. Meskipun Sang Putri telah mengorbankan akal sehatnya kepada orang lain, dia akan tetap mempertimbangkan sekte Kota Ungu. Semua orang mengangguk. Faktanya, alasan terpenting mengapa mereka setuju adalah karena mereka bosan setengah mati. Mereka semua ahli. Jika mereka bukan dari sekte Kota Ungu, mereka pasti sudah menikmati kehidupan mewah di luar. Mereka tidak perlu menanggung kekesalan seperti ini. Yang Zentian melihat ekspresi semua orang dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia tentu saja berharap putrinya akan mewarisi posisi kepala sekte. Dia dengan lantang berkata, angkat tanganmu. Mereka yang setuju dengan putriku yang mewarisi posisi kepala sekte, angkat tanganmu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang segera mengangkat tangan. Mereka yang tidak mengangkat tangan hanya bisa mengangkat tangan setelah melihat sebagian besar orang setuju. Bagaimanapun, penolakan mereka tidak ada artinya. Tidak perlu menimbulkan masalah. Yang Zentian melihat ini dan tersenyum. Dia meletakkan tangannya dan berkata, ini adalah hasil keputusan bersama semua orang. Karena ini masalahnya, putriku, yang si cantik, akan secara resmi menjadi tuan muda sekte Kota Ungu. Yang Zentian memandangi putrinya dan berkata, kamu masuk ke gerbang pemimpin jiwa terlebih dahulu. Saat kamu keluar, aku akan secara resmi menyerahkan posisi kepala sekte kepadamu. Oke, Yang Si cantik mengangguk. Yang Zentian berdiri dan berkata kepada semua orang, tidak ada waktu yang terbuang. Sekarang saya akan membawa tuan muda ke gerbang pemimpin jiwa. Yang Beauty menoleh ke arah putrinya dan berkata, kamu juga ikut denganku. Yang Mu terkejut. Dia berbisik, ibu, bisakah dua orang memasuki gerbang pemimpin jiwa pada saat yang sama? Tidak, Yang Beauty berkata, masuklah dulu. Yang Mu sedikit takut, tapi ibunya berkata tidak ada bahaya di dalam. Dia memikirkannya dan mengangguk. Meskipun Yang Mu melanggar aturan untuk masuk, Yang Beauty ditakdirkan untuk menjadi kepala sekte berikutnya. Semua orang yang hadir tidak akan menyinggung Yang Beauty dalam masalah ini. Segera, Yang Zentian, Yang Beauty, dan Yang Mu meninggalkan jurang dan sampai ke puncak gunung. Yang Zentian membuka susunan transfer dan berkata kepada keduanya, ikuti saya. Keduanya mengikuti. Setelah melewati barisan transfer, mereka sampai di gurun tak berpenghuni. Di padang pasir, Yang Zentian membuka susunan transfer lainnya. Setelah mereka bertiga melewatinya, sebuah gerbang kota besar mulai terlihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.